Melihat Long Chen benar-benar menutup mata terhadap medali makam kuno di tangannya dan malah peduli dengan masalah wilayah kayu hijau, lelaki tua itu sedikit terdiam. Dia mengingatkan Long Chen, anak muda, medali makam kuno ini. Baru sekarang Long Chen teringat tentang medali makam kuno. Melihat lelaki tua itu bersikeras, dia buru-buru menyingkirkan medali makam kuno dan mengeluarkan medali makam kuno miliknya. Setengah dari medali makam kuno miliknya telah berubah menjadi emas. Jadi setengah dari medali makam kuno milikmu sudah berubah menjadi emas. Dengan kekuatanmu, mencapai level ini sudah sangat bagus. Bagaimana kau bisa mendapatkan medali makam kuno itu? Apakah kau sepertiku, mendapatkannya karena keberuntungan? Tanya lelaki tua itu dengan heran. Long Chen tidak repot-repot menjelaskan terlalu banyak dan langsung berkata, aku memang mengambilnya. Kalau tidak, dengan kekuatanku sendiri, bagaimana aku bisa mendapatkan begitu banyak medali makam kuno? Aku harus berterima kasih padamu atas medali makam kuno ini. Dengan ini, medali makam kuno milikku seharusnya bisa berubah menjadi emas. Dalam proses berbicara, Long Chen menyatukan medali makam kuno dengan medali makam kuno miliknya sendiri. Medali makam kuno abu-abu itu dengan cepat ditelan oleh medali makam kuno emas milik Long Chen dan kemudian menyatu. Dengan setiap medali makam kuno yang menyatu, emas medali makam kuno milik Long Chen akan menjadi sedikit lebih padat. Setelah Long Chen selesai berbicara, medali makam kuno miliknya telah berubah menjadi emas. Orang tua itu tersenyum puas, lalu berubah serius dan berkata, jangan biarkan orang lain melihat medali makam kuno milikmu. Bagi orang sepertimu yang sudah berubah menjadi emas, selama mereka menyatu dengan salah satu medali makam kuno milikmu, mereka akan dapat langsung berubah menjadi emas. Jadi, ini adalah godaan besar bagi orang lain. Kekuatanmu sendiri tidak kuat. Jika kamu menjadi sasaran orang lain, tidak akan ada hasil yang baik. Atas saran lelaki tua itu, Long Chen pura-pura menganggupkan kepalanya, tetapi sebenarnya, dia mengabaikannya sambil tersenyum. Datang ke pemakaman primordial, banyak orang berjuang agar medali makam kuno berubah menjadi emas, tetapi Long Chen tidak melakukannya. Baginya, ini adalah masalah yang sangat sederhana. Lagi pula, ketika dia pertama kali datang ke pemakaman primordial, kekuatannya hanya pada tingkat ketiga dari alam bela diri bumi. Jika dia dengan santai membunuh beberapa prajurit yang lebih kuat darinya, dia mungkin akan dapat menyatukan medali makam kuno menjadi emas. Senior, saya ingin bertanya di mana kota terbesar di wilayah hutan hijau. Klan mana di antara sembilan klan besar yang menempati kota terbesar? Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, Aku tahu tentang itu. Kota terbesar di wilayah hutan hijau adalah kota surgawi hutan hijau. Kota itu terletak di pusat seluruh wilayah hutan hijau. Saat ini, seluruh wilayah hutan hijau berada di bawah kendali penuh silsila iblis petir dan silsila iblis petir. Oleh karena itu, kota surgawi hutan hijau secara alami adalah markas besar silsila iblis petir. Jadi klan petir iblis dan klan petir iblis hanya menempati domain kayu hijau. Long Chen sedikit bingung. Ada total tiga vaksi di Myriad Kingdoms domain, Five Elements Alliance, Thunder Dementry B, dan Wind God 3B. Di antara Wind God 3B, Wind klan bertarung dengan Metal klan untuk Glaze Gold domain, sementara Celestial klan telah sepenuhnya mengambil Ali Abstruse Fire domain. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat keinginan mereka untuk berperang. Sedangkan Thunder Dementry B, mereka menjaga profil yang sangat rendah, langsung bersembunyi di Greenwood domain. Siapa yang menduduki lima wilayah itu? Long Chen melanjutkan bertanya. Lima domain. Coba kupikirkan. Aku tahu bahwa suku iblis petir sepenuhnya berada di wilayah kayu hijau. Klan angin tampaknya telah pergi ke wilayah emas berkilau, klan surgawi telah menduduki wilayah api abstrus, dan aliansi lima elemen telah secara langsung menduduki dua domain, wilayah air langit dan wilayah tanah dalam. Mengenai wilayah emas berkilau, klan angin dan klan logam sedang memperebutkannya. Setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu, situasi umum dari faksi-faksi di lima wilayah sudah sangat jelas di mata Long Chen. Long Chen sudah cukup belajar dari lelaki tua itu. Setelah itu, dia mengobrol dengan lelaki tua itu sebentar sebelum lelaki tua itu berkata, Anak muda, aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Apakah kau akan maju dan mundur bersamaku, atau? Long Chen buru-buru tersenyum dan berkata, Aku terbiasa sendirian. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan serta kehormatan ditentukan oleh surga. Sejak aku datang ke pemakaman primordial, aku tidak pernah takut mati. Jika senior memiliki urusan lain untuk diurus, silakan pergi dulu. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Keduanya baru saja saling mengenal. Meskipun mereka mengobrol dengan baik, lelaki tua itu tidak ingin berada di jalan yang sama dengan Long Chen. Jadi dia menganggup dan berkata, Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Namun, anak muda, kota kayu raksasa ini sangat berbahaya. Belum lagi binatang iblis yang mengerikan, bahkan jika orang lain datang ke sini, mereka mungkin akan menebak bahwa kamu telah mengambil barang-barang mereka. Kurasa sebaiknya kamu pergi dengan cepat. Saya akan segera pergi. Lelaki tua itu memang terlalu bertele-tele. Namun, melihat lelaki tua itu sedang memikirkannya, Long Chen lebih memperhatikannya. Maka orang tua itu tidak berkata apa-apa lagi dan langsung pergi. Setelah dia pergi, Long Chen tiba di samping Kiten. Pada saat ini, Dream Demon sedang berbaring di tanah menghadap langit. Perutnya yang hitam, berbulu, dan bulat sedikit membuncit. Dapat dilihat bahwa ia masih bernapas. Pada saat ini, mata makhluk kecil itu tertutup rapat, dan sudut matanya sesekali berkedut beberapa kali. Dapat dilihat bahwa perjuangan putus asa masih terjadi di dalam tubuhnya. Tentu saja Kiten tidak mungkin kalah. Setelah Long Chen menunggu beberapa saat, makhluk kecil berbulu itu merangkak naik dari tanah dengan suara mendesing. Matanya yang besar terbuka, dan matanya yang seperti kristal hitam menatap Long Chen dengan bodoh. Setelah beberapa saat, matanya memiliki kata, roh, di dalamnya. Pada saat ini, barulah Kiten sepenuhnya mengendalikan tubuh Dream Demon. Bajingan, makhluk kecil ini benar-benar tahu cara melempar barang. Kekuatan yang telah dikumpulkan dewa ini selama ini telah dilempar ke sana kemari. Setelah jeda, ia menatap tubuhnya sendiri dengan puas. Ia bahkan mengangkat cakarnya yang berbulu dan lembut dan melihatnya beberapa kali sebelum berkata, meskipun penampilan ini agak jelek, dan bahkan tidak sepersepuluh ribu dari dewa ini, ia masih bisa digunakan. Selain itu, aku tidak perlu kembali ke tempat kumuh seperti alam Taiksu begitu sering di masa depan. Setelah berkata demikian, ia bergegas ke bahu Long Chen dan menatap Long Chen dengan mata hitamnya yang besar, sambil berkata, Nak, apa yang kau lihat? Jangan berpikir macam-macam. Tubuhku laki-laki. Jangan sia-siakan kesempatanmu. Kau tungganganku sekarang, cepatlah pergi. Bising. Long Chen mengulurkan jarinya dan menjentik dahi Kiten. Kiten merasakan sakit dan langsung menatap Long Chen dengan marah. Kelihatannya sangat lucu. Secara keseluruhan, melihat bahwa Kiten juga dapat memiliki tubuhnya sendiri, Long Chen cukup senang dalam hatinya. Kamu mengendalikan tubuh iblis mimpi dan dapat menggunakan teknik ilusi iblis mimpi yang menakjubkan itu. Dalam perjalanan, Long Chen melompat turun dari kota kayu raksasa dan berkata kepada anak kucing hitam di bahunya. Tentu saja, dewa ini memiliki kekuatan magis yang hebat. Bagi dewa ini, ini adalah masalah kecil. Di masa depan, jika kamu memiliki musuh yang tidak dapat kamu hadapi, dewa ini akan bergerak. Begitu aku menggunakan teknik ilusiku, aku dapat dengan mudah membantumu menghadapinya. Kata Kiten dengan percaya diri sambil menegakkan dadanya. Tidak ada batasan dalam penggunaan teknik ilusi. Long Chen tidak percaya akan ada hal baik seperti itu. Dia pernah melihat teknik ilusi Dream Demon sebelumnya. Bahkan untuk dirinya saat ini, itu bisa menjadi ancaman besar. Itu kekuatanku terbatas, sama seperti iblis mimpi sebelumnya. Untuk lawan sepertimu, aku bisa membuat ilusi yang tak terhitung jumlahnya dalam satu hari. Namun, semakin tinggi levelnya, semakin sedikit jumlah ilusi yang bisa kubuat. Untuk saat ini, aku bisa menghadapi level ketujuh dari alam bela diri bumi dan membuatnya. Long Chen tahu bahwa memang seperti itu. Jika Kiten bisa menghadapi alam bela diri langit, maka dia tidak perlu berkultifasi lagi. Bahkan iblis mimpi pun tidak akan sekuat itu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku perkirakan aku bisa menggunakan tubuh iblis mimpi kecil ini untuk waktu yang lama. Seiring dengan pulihnya kekuatanku, teknik ilusi yang bisa kugunakan akan semakin kuat. Setelah beberapa saat, aku akan bisa melampauimu sepenuhnya. Kata Kiten dengan bangga. Dari perkataan Kiten, Long Chen memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan bertarungnya. Secara umum, itu tidak buruk. Untuk pertempuran, itu memiliki efek tambahan yang kuat. Jika digunakan dengan baik, kerjasama antara manusia dan kucing dapat menciptakan efek pertempuran yang sangat menantang surga. Fakta bahwa Kiten dapat mengesampingkan identitasnya sebagai binatang ilahi yang bereinkarnasi dan bertarung berdampingan dengan Long Chen merupakan pengakuan besar atas identitas Long Chen sebagai seorang saudara. Ketika Xiaolang kembali, kita bertiga akan bertarung berdampingan. Mari kita lihat siapa di pemakaman primordial dan tiga wilayah kekaisaran yang dapat menandingi kita bertiga. Haha, memikirkan hal itu, cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Dia sudah memiliki ganoderma pelangi. Ketika kekuatannya pulih sepenuhnya, dia bisa menggunakan diagram tablet Dewa Beladiri untuk mencapai alam yang lebih tinggi dan bahkan mewarisi warisan Seven Brilliance Star Lord. Itu akan menjadi hari kematian Tuan Muda Klan Dewa. Ada beberapa orang yang hanya perlu dikalahkan oleh Long Chen. Namun, ada beberapa orang yang harus dibunuh Long Chen untuk melampiaskan kebenciannya. Misalnya, Tuan Muda Klan Dewa. Jika Long Chen tidak membunuhnya, pasti akan sulit untuk melampiaskan kebenciannya. Long Chen pertama kali menemukan tempat yang relatif terpencil. Dia membuat sebuah gua di hutan yang relatif tersembunyi. Di dalam gua, Long Chen segera mengeluarkan ganoderma pelangi. Ganoderma pelangi adalah ramuan spiritual tingkat raja. Ganoderma di tangannya memancarkan cahaya lembut, memenuhi gua dengan cahaya pelangi yang indah. Kelihatannya cukup bagus. Long Chen tersenyum lembut. Ia hendak memurnikan ramuan spiritual. Namun, pada saat itu, ia teringat pada Lingqi karena ramuan spiritual itu. Saat itu, Lingqi telah memurnikan ramuan spiritual yang memelihara jiwa agar dapat bertahan hidup. Setelah itu, ia menjadi bagian dari dukungan Long Chen. Di kota Giantwood, Long Chen telah jatuh cinta pada ilusi. Dia tampaknya telah melihat Lingqi yang sebenarnya dalam ilusi itu. Sekarang setelah dia tenang, perasaan itu masih melekat di benaknya. Lingqi tidak akan pernah melakukan itu. Dia hanya akan menungguku di wilayah kekaisaran dengan patuh. Long Chen yakin akan hal ini. Ia mengepalkan tinjunya saat membayangkan betapa gadis sebaik itu tengah menunggunya. Ia tahu bahwa ia harus terus berjuang dan maju dengan gagah berani. Ia harus membuat mereka yang memandang rendah dirinya memandangnya dengan cara berbeda. Mereka tidak hanya akan melihatnya dalam sudut pandang berbeda, tetapi mereka juga akan terkejut. 732 Seiring berjalannya waktu, jiwa bela diri Long Chen berangsur-angsur pulih. Ketika kekuatan Ganoderma warna-warni habis, Long Chen menyadari bahwa jiwa bela dirinya telah pulih sepenuhnya. Jiwa bela dirinya telah pulih ke tingkat kelima alam bela diri bumi. Dalam hal esensi sejati, masih di level ketiga alam bela diri bumi. Namun, jiwa bela diriku telah pulih. Esensi sejati mudah dipulihkan. Aku hanya perlu membunuh beberapa binatang iblis dan aku akan bisa pulih. Sekarang, selama Long Chen memulihkan esensi sejatinya dari alam bela diri bumi tingkat kelima, seorang kultifator biasa di alam bela diri bumi tingkat ke-7 tidak akan sebanding dengannya. Bahkan sekarang, ia dapat bertarung melawan seorang kultifator biasa di alam bela diri bumi tingkat ke-6. Karena itu, Long Chen meninggalkan gua dan pergi berburu binatang iblis. Di wilayah kayu hijau, tidak ada kekurangan binatang iblis, terutama binatang iblis di bawah tingkat ke-6 tingkat raja. Mereka praktis ada di mana-mana. Secara kebetulan, Long Chen menemukan dua Divine Gale Cian Demonic Leopard tingkat ke-6 dari level raja. Dia menggunakan Gold Emperor Covering Sky Cell untuk membunuh mereka dan kemudian menggunakan Blood Ravening Key untuk melahap darah mereka. Kedua Divine Gale Cian Demonic Leopard ini dapat sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Tubuh mereka ditutupi dengan tato iblis hijau dan kecepatan mereka cukup cepat. Mereka melihat Long Chen, yang hanya berada di level ke-3 dari Earth Martial Realm, sebagai mangsa. Namun, mereka tidak menyangka akan menjadi mangsa Long Chen pada akhirnya. Setelah melahap darah mereka, Long Chen berhasil mencapai level ke-5 dari Earth Martial Realm. Kekuatannya sebelumnya dapat dianggap telah pulih sepenuhnya. Ini juga berarti bahwa Long Chen dapat menggunakan Martial God Tablet Map untuk maju ke level yang lebih tinggi. Setelah pulih ke level ke-5 dari Earth Martial Realm, Long Chen mulai berpikir tentang ke mana ia harus pergi selanjutnya. Kiten, aku harus mencari tempat untuk berkonsentrasi mempelajari peta tablet dewa bela diri. Meskipun orang ini suka menyombongkan diri, dia masih bisa memberikan banyak nasihat kepada Long Chen di saat-saat genting. Ada satu hal yang lupa aku katakan padamu. Black Kiten, yang berada di bahu Long Chen, memutar matanya dan berkata. Ada apa? Tanya Long Chen. Kau telah memperoleh warisan dari tujuh penguasa bintang yang mulia, dan salah satunya adalah tubuh tujuh bintang yang mulia. Keterampilan pertempuran penempaan tubuh itu adalah keterampilan pertempuran penempaan tubuh tingkat kerajaan menengah, jadi itu bukan masalah kecil. Paling tidak, di pemakaman kuno, mungkin tidak ada seorang pun yang memiliki keterampilan pertempuran penempaan tubuh setingkat itu. Bukan masalah sederhana untuk berhasil mengolah keterampilan pertempuran penempaan tubuh ini. Untuk mengolah tubuh tujuh bintang yang mulia, kau perlu menarik energi astral di langit dan menyatukannya ke dalam tubuhmu. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mengeluarkan batu biru itu dan merasakannya dengan hati-hati. Ketika Long Chen mendengar ini, dia buru-buru mengeluarkan batu biru itu. Sebelumnya, dia telah fokus untuk memulihkan jiwanya, jadi Long Chen bahkan telah mengabaikan warisan Seven Glorious Star Body. Dia benar-benar membenamkan pikirannya ke dalam batu hati biru itu. Dia samar-samar dapat melihat sosok ilusi berdiri di puncak gunung tertinggi, menarik sebagian besar energi astral di langit dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Energi astral itu bahkan lebih mengerikan daripada Gold Devorin Ki, tetapi orang itu masih berhasil menahannya. Energi astral yang mengerikan itu terserap seluruhnya ke dalam tubuhnya. Itu hanya sebuah pemandangan, tetapi itu membuat Long Chen sangat terkejut. Dia tertegun sejenak, sebelum bertanya, Anda tidak dapat mengatakan bahwa jika saya ingin berhasil mengolah tubuh tujuh bintang mulia, saya harus pergi ke tempat yang tinggi, di mana saya dapat menarik energi astral. Itu benar. Kiten menganggukkan kepalanya, lalu berkata, di wilayah hutan hijau ini, dari tata letak tempat ini, tempat tertinggi pastilah kota terbesar yang dikuasai oleh silsilah iblis petir. Kau memiliki cukup banyak permusuhan dengan silsilah dewa angin dan aliansi lima elemen, tetapi kau tidak memiliki hubungan apapun dengan silsilah iblis petir. Jika kau dapat berteman dengan mereka, mereka akan mendukungmu saat kau menyingkirkan Tuan Muda Ras Dewa. Jadi, kau harus pergi ke kota surga hutan hijau. Longchen memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan kucing kecil itu masuk akal. Karena dia perlu menemukan tempat untuk meningkatkan dirinya dengan baik, dia mungkin juga pergi ke kota surga Cianwood. Bagaimanapun, jika dia tinggal di tempat terpencil sepanjang hari dan mempelajari diagram Monumen Dewa Beladiri, dia tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat jika dia tidak memiliki lawan yang kuat untuk dilawan. Terkadang, lebih baik memahami berbagai hal dalam pertempuran daripada terus-menerus memikirkannya. Karena dia sudah membuat keputusannya, Longchen mulai berkultivasi sambil menuju ke arah kota surga Cianwood. Sebelum lelaki tua itu pergi, dia sudah memberitahu Longchen tentang arah kota surga Cianwood. Menurut legenda, kota surga kayu hijau juga dibangun di atas pohon kuno yang tinggi. Tinggi dan tebal pohon kuno itu lebih dari 100 kali lipat pohon kuno di bawah kota pohon raksasa yang pernah dikunjungi Longchen sebelumnya. Jadi, ukuran kota surga kayu hijau juga lebih dari 100 kali lipat ukuran kota pohon raksasa sebelumnya. Agar kota sebesar itu sepenuhnya ditempati oleh silsila iblis petir, kemungkinan besar semua pembudidaya di wilayah kayu hijau akan memilih kota surga kayu hijau sebagai basis operasi mereka. Jadi, pasti akan sangat ramai di sana. Selain itu, membunuh dilarang di sana. Selama Longchen tidak memberitahu orang lain tentang warisannya dari Seven Brilliance Starlord, seharusnya tidak ada masalah. Satu-satunya orang yang tahu bahwa dia telah memperoleh warisan dari Seven Brilliance Starlord adalah petinggi klan Win dan klan God. Mereka ingin merebut warisan Longchen, jadi tentu saja mereka tidak akan menyebarkan berita itu. Kalau tidak, bukankah warisan Seven Brilliance Starlord akan diperoleh orang lain? Longchen yakin mereka pasti tidak sebodoh itu. Jadi, dia tidak khawatir akan menghadapi bahaya apapun di kota surga kayu hijau. Tentu saja, dia harus berhati-hati jika dia benar-benar ingin menempat tubuhnya dengan energi astral. Longchen tidak punya ide apapun saat ini. Dia hanya akan dapat membuat keputusan setelah dia tiba di tempat itu dan melihat situasinya. Jika dia tidak bisa menempat tubuhnya dengan energi astral, Longchen bisa tinggal di kota surga kayu hijau miliknya. Dibandingkan dengan empat wilayah lainnya, kota surga kayu hijau adalah yang paling cocok untuknya. Selain itu, dia akan bisa memperoleh banyak informasi jika dia tinggal di sana. Alasan mengapa Longchen datang ke pemakaman primordial adalah untuk melewatinya. Dia tidak ingin kehilangan beberapa informasi yang berguna karena kultivasi. Maka dia pun bergegas menuju ke arah kota surga kayu hijau. Kota surga kayu hijau berada di pusat seluruh wilayah kayu hijau. Wilayah kayu hijau jauh lebih besar daripada dinasti Dewa Wushu Sage. Sebelumnya, Longchen perlu menghabiskan sekitar 20 hari untuk melewati dinasti Dewa Wushu Sage. Namun sekarang setelah kekuatannya meningkat cukup banyak, ia akan mampu menempuh jarak yang sama dalam 5 hari. Ketika dia masih sangat jauh, Longchen berdiri di cabang tertinggi dan melihat pohon kuno yang besar di Cakrawala yang jauh. Ketinggian pohon kuno itu telah melewati lautan awan. Longchen terbang di atas lautan awan dan melihat ke atas. Mahkota pohon kuno itu seperti benua yang mengambang di lautan awan. Itu sangat besar. Longchen memperkirakan secara kasar bahwa luas mahkota itu mungkin setara dengan setengah dari Kerajaan Changyang. Kota surga kayu hijau dibangun di Kerajaan Changyang seperti itu. Longchen tidak berani tinggal tinggi di langit karena dia terkejut menemukan bahwa ada banyak binatang buas jenis burung di langit. Binatang buas jenis burung ini bahkan lebih kuat daripada burung Dewa Phoenix Langit, Luan petir, dan bangkai angin bersayap sembilan. Binatang buas ini semuanya adalah raja tingkat enam ke atas. Longchen tidak ingin melawan mereka secara langsung. Bagaimanapun, binatang buas ini hidup berkelompok. Jika mereka menyerbunya, maka itu akan menjadi tragedi bagi Longchen. Sebenarnya ada pohon sebesar itu di dunia ini. Pohon itu sangat langka. Longchen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia mendarat di tanah. Harus dikatakan bahwa pohon kuno kayu hijau itu benar-benar terlalu besar. Longchen tidak pernah membayangkan akan ada pohon sebesar itu di dunia ini. Longchen menduga bahwa jika ia berdiri di depan pohon kuno itu, ia akan mengira bahwa itu adalah tembok besar yang membentang di antara langit dan bumi. Sungguh tidak berguna. Kau akan tercengang melihat pohon kuno seperti itu. Di tiga wilayah kaisar besar, benda sebesar itu dapat terlihat di mana-mana, terutama di wilayah kaisar yang sunyi. Meskipun klan iblis biasanya berwujud manusia, jika mereka kembali ke wujud asli mereka, ukuran mereka akan sangat besar sehingga kau akan ketakutan setengah mati. Ukuran pohon kuno ini hanya dapat dianggap biasa. Wajah gemuk Kiten menatap Longchen. Awalnya dia sangat imut, tetapi dia berbicara dengan nada meremehkan. Itu benar-benar sedikit lucu. Wilayah kekaisaran yang sunyi, ras iblis. Setiap kali Longchen saat ini mendengar Kiten berbicara tentang wilayah kekaisaran, dia akan terdiam. Dia masih sangat jauh dari ranah seorang ahli wilayah kekaisaran. Longchen tahu bahwa meskipun kekuatannya semakin kuat dan kuat, dan kecepatan kultifasinya masih sangat mengejutkan, itu jelas bukan alasan baginya untuk bermalas-malasan. Itu karena dia masih terlalu jauh dari tujuannya. Setelah mendarat di tanah, dia melihat bahwa itu adalah daerah pegunungan yang terjal. Banyak pohon tumbuh di sana dalam bentuk yang tidak rata. Selain pohon kuno di Greenwood Sky City, semakin dekat dia ke Greenwood Sky City, semakin besar dan kuat pohon-pohon lainnya. Bahkan ada beberapa pohon yang telah mencapai standar untuk membangun kota di atasnya. Tempat ini memiliki energi spiritual langit dan bumi, kayu, yang sangat padat. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah akan ada harta karun di sini yang akan memungkinkanku untuk memolah salah satu dari lima segel kaisar, segel pengangkat langit kaisar biru. Pikir Longchen. Makampur bakala ini hanyalah tanah harta karun bagi Longchen. Setelah datang ke sini, Longchen telah memperoleh cukup banyak hal baik. Sekaranglah saatnya baginya untuk mencerna hal-hal baik itu. Meskipun kota langit kayu hijau tampak sangat dekat, sebenarnya jaraknya sangat jauh. Saat Longchen berjalan melalui daerah pegunungan yang terjal, seringkali ada puncak gunung besar yang terbentang di depannya. Setelah berjalan ke tempat yang gelap, Longchen tiba-tiba merasa bahwa sekelilingnya agak dingin. Pohon-pohon di tempat ini semuanya sangat tinggi, jadi pada dasarnya tidak ada cahaya yang bisa mencapai tempat ini. Cahaya di sekitarnya juga agak gelap. Satu-satunya gerakan adalah raungan binatang buas yang datang dari kejauhan. Longchen tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan perjalanannya. Suara deras air terdengar dari depan. Semakin dekat dia ke sumber air, Longchen merasakan lingkungan sekitarnya semakin dingin. 733 Di balik kolam yang dingin itu, ada tembok gunung. Setelah melewati kolam dingin, Longchen akan dapat melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota langit Cianwood. Karena ada banyak binatang buas di langit, mereka tidak dapat menyembunyikan tubuh mereka. Jadi, Longchen tidak memilih untuk melakukan perjalanan melalui langit. Tepat saat Longchen bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada beberapa gerakan di kolam yang dingin. Tepat saat dia merasakannya, dia melihat cahaya musim semi seperti salju muncul dari dasar kolam yang dingin. Longchen hanya melirik sekilas sebelum segera mengalihkan pandangannya. Pihak lain itu bukanlah Feng Zilin. Jadi, Longchen masih memahami prinsip untuk tidak melihat hal-hal yang tidak senonoh. Dan dari pengamatan singkatnya, itu seharusnya seorang gadis kecil dan tidak ada yang bisa dilihat. Dia mungkin sedang mandi di kolam yang dingin. Longchen agak penasaran mengapa gadis kecil ini mau datang ke sini saat suhu kolam yang dingin itu sangat rendah. Gadis kecil itu berusia sekitar 14 tahun dan tubuhnya pada dasarnya sudah tumbuh sepenuhnya. Meskipun hanya sekilas, Longchen masih bisa melihat penampilan penuhnya. Gadis kecil ini tampak sangat menawan. Meskipun dia masih muda, dia sudah seperti bunga teratai yang baru saja keluar dari air. Kulitnya seperti batu giyok, putih dan halus. Tetesan air berwarna hijau tua mengalir turun dari kulitnya dan masuk ke dalam air. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Puncak kembar kecil yang sedikit berkembang pada gadis kecil itu tidak luput dari pandangan Longchen. Jadi, ketika dia melihat sosok Longchen, gadis kecil itu awalnya tertegun sejenak sebelum tiba-tiba menjerit gemetar. Longchen tahu bahwa dia mungkin dalam masalah. Dia telah melihat tubuh murni gadis kecil itu. Jika dia menolak untuk melepaskan Longchen, maka Longchen benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Longchen memalingkan kepalanya. Tak lama kemudian, gadis kecil itu bergegas ke tepi pantai. Dalam proses ini, dia sudah mengenakan pakaiannya. Longchen tidak ragu-ragu dan langsung menatapnya. Pada saat ini, gadis kecil yang tingginya mencapai dagu Longchen itu menatapnya dengan kemarahan yang wajar. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tangan kecilnya gemetar saat dia menunjuk Longchen. Matanya sudah dipenuhi dengan air mata kecemasan. Kamu! Kamu! Longchen beruntung karena gadis itu tidak langsung menyerangnya. Dapat dilihat bahwa meskipun gadis itu masih muda, dia telah mencapai tingkat ketujuh dari alam bela diri bumi. Jika Longchen tidak bertarung dengan putus asa, akan sulit untuk mengalahkannya. Gadis itu tidak melakukan gerakan pertama, tetapi menatap Longchen dengan cemas. Longchen secara kasar tahu bahwa gadis itu juga gadis yang baik. Maka dia buru-buru berkata, saya hanya lewat sini. Saya tidak bermaksud mengintip Anda. Setelah melihat Anda, saya langsung berbalik. Saya tidak melihat apapun. Jika saya menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Kata-kata Longchen sangat tepat dan sopan. Gadis itu melihat di matanya bahwa tidak ada rasa tipu daya sama sekali. Baru saat itulah dia menghela napas lega. Dia menepuk dadanya yang sedikit membuncit dan berkata kepada Longchen dengan suara semanis lonceng perak, baguslah kamu tidak melihat apa-apa. Kamu tidak terlihat seperti orang jahat. Tapi sebaiknya kamu pergi dulu. Aku, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Melihat gadis itu tidak menyalahkannya, Longchen juga menghela napas lega di dalam hatinya. Melihat penampilannya yang mengecewakan, Kiten di sebelahnya melengkungkan bibirnya dan tampak menghina. Kalau begitu, aku akan pergi. Longchen mengangguk. Sebenarnya, Longchen sudah melihat tubuh gadis itu. Dia berbohong dan hendak mencari alasan untuk melarikan diri. Gadis itu secara misterius berkata bahwa dia ada urusan, jadi Longchen mengambil kesempatan itu untuk pergi. Melihat Longchen pergi begitu cepat, gadis itu terkejut dan berpikir, Orang yang aneh sekali. Aku harap dia benar-benar tidak melihatku. Ayah berkata bahwa jika ada yang menindasku, dia akan mencabik-cabiknya. Setelah itu, wajah gadis itu memancarkan sedikit kepahitan. Mungkin karena dia teringat sesuatu. Air matanya sudah mengalir keluar. Ayah, Yaner tidak bisa melihatmu lagi. Cepatlah dan temukan Yaner, Wu, mengatakan itu. Dia benar-benar menangis. Di samping kolam yang dingin, isak tangis gadis itu terdengar. Meskipun Longchen telah pergi, isak tangisnya tidak luput dari persepsinya. Dia berhenti dan melihat ke belakang dengan ragu. Dia berpikir, itu hanya tatapan, tidak perlu menangis seperti ini. Bagi gadis kecil yang belum berkembang ini, Longchen tentu saja tidak tertarik sedikitpun pada aspek itu. Namun, dia menangis sendirian di sini, yang membuat Longchen merasa sangat aneh. Gadis kecil ini terluka, he he, Kiten tertawa. Cedera apa? Longchen tercengang. Dia merasa gadis itu tampak sangat sehat. Bagaimana dia bisa terluka? Aku tidak begitu jelas. Kau akan tahu saat kau datang dan melihatnya, kata Kiten langsung. Awalnya Longchen berniat untuk kembali, jadi setelah Kiten selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa dan berlari ke arah semula. Tak lama kemudian, dia melihat gadis itu berdiri di tepi kolam yang dingin. Longchen berdiri di depannya. Tepat saat dia hendak berbicara, Longchen melihat pemandangan yang mengejutkannya. Dia melihat bahwa lengan gadis yang awalnya putih dan kemerahan telah menjadi kasar dan menyusut saat ini, seperti lengan seorang lelaki tua. Seluruh tubuhnya juga menjadi sangat kurus, seolah-olah dia telah mencapai akhir hidupnya dalam sekejap. Pada saat ini, gadis itu mengangkat kepalanya, dan Longchen terkejut melihat bahwa gadis yang awalnya seperti bunga teratai di matanya sekarang memiliki otot yang mengecil. Wajahnya kering dan penuh kerutan, hampir seperti lelaki tua di usia senjanya. Longchen melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, jadi dia tidak mengira itu adalah ilusinya sendiri. Ada apa denganmu? Begitu Longchen mengucapkan kalimat ini, gadis itu sudah melihatnya. Dia berteriak dan langsung melompat ke kolam yang dingin. Dengan suara cipratan, dia menyelam jauh ke dalam tanah. Kucing kecil, apa yang terjadi? Situasi dengan gadis ini sungguh aneh. Longchen belum pernah melihat hal seperti itu terjadi. Bagaimana mungkin seorang gadis tiba-tiba menjadi begitu tua? Anak kucing itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, Aku tidak mengerti. Dia pasti terkena semacam teknik rahasia. Teknik rahasia ini dapat mempercepat proses penuaan tubuhnya. Gadis kecil ini cukup pintar. Dia tahu bahwa di kolam yang dingin ini, suhunya sangat rendah, sehingga proses penuaan tubuhnya akan melambat. Tapi kamu membuatnya takut tadi. Dia baru saja keluar sebentar, tetapi dia sudah menjadi sangat tua. Anak kucing itu tampak seperti bajingan yang tidak mempedulikannya. Kalau begitu, sayalah yang menyperburuk kondisinya. Longchen tidak ingin berhutang apapun kepada orang lain, dan gadis ini memang sedikit menyedihkan, jadi dia tergerak oleh belas kasihan dan bertanya, Katakan padaku, Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Kau yakin ingin menyelamatkannya? Dia hanya seseorang yang kau temui secara kebetulan. Kenapa kau ingin menyelamatkannya? Tidak mungkin kau melihat kecantikannya dan menjadi bernafsu, kan? Kiten berubah menjadi iblis mimpi. Penampilan aslinya sangat imut, tetapi dia memasang ekspresi jahat ini. Saat ini, Kiten menjadi selucu yang seharusnya. Itu benar-benar merusak penampilan imut Dream Demon. Jika kau punya cara, jangan bicara omong kosong padaku, kata Longchen lembut. Baiklah, baiklah. Teknik rahasia ini adalah jurus yang jahat. Ia paling takut pada hal-hal yang maskulin dan benar. Darah nagamu adalah hal yang baik. Biarkan gadis kecil ini meminumnya. Siapa tahu, itu mungkin dapat membantunya pulih. Kata kucing kecil itu dengan malas. Semuanya. Kalau begitu, bukankah aku akan mati? Mata Longchen membelalak. Bagaimana menurutmu? Enyahlah. Jangan bicara omong kosong. Katakan yang sebenarnya padaku, kata Longchen dengan marah. Baiklah, baiklah. Kau benar-benar contoh klasik tentang menghargai kekasih daripada teman. Kau tidak perlu meminum semuanya. Darah nagamu memiliki garis keturunan naga roh darah kuno. Kekuatan pengobatannya hebat. Jika dia meminum semuanya, tubuh mungilnya akan meledak sejak lama. Beri dia sedikit saja dan dia akan baik-baik saja. Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku tidak tahu. Longchen memikirkannya dan merasa bahwa metode ini layak dilakukan. Meskipun mereka bertemu secara kebetulan, Longchen selalu bersikap kejam dan tidak kenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Namun, gadis kecil ini bukanlah musuh. Terlebih lagi, dia sudah sangat tua. Longchen juga memiliki banyak tanggung jawab, jadi dia ingin menyelamatkannya. Saat ini, gadis kecil itu sudah tenggelam ke dasar kolam yang dingin. Dia tidak berani melihat siapapun. Longchen tidak mengatakan apa-apa dan langsung bergegas ke kolam yang dingin. Kekuatannya sekarang telah pulih. Meskipun air kolam yang dingin itu cukup dingin, Longchen masih muncul di depan gadis itu dalam sekejap. Begitu melihat Longchen, gadis itu seperti rusai yang ketakutan. Dia buru-buru mundur. Jangan bergerak. Aku bisa menyelamatkanmu, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Gadis itu tertegun, tetapi dia tetap mundur sedikit. Longchen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Setelah menjadi seperti ini, gadis itu pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Longchen bergerak sedikit dan langsung tiba di sisinya. Tanpa berkata apa-apa, Longchen memegang rat bahunya yang kurus. Dia membuat luka di pergelangan tangannya dan tiba-tiba memasukkannya ke mulut gadis itu. Dia berkata dengan dingin, minumlah. Wu-wu, gadis itu sangat ketakutan hingga menangis. Dia menutup mulutnya rapat-rapat. Dia tidak mau minum darah Longchen. Saat ini, dia sudah takut pada Longchen. Melihat bahwa dia tidak setuju, Longchen langsung menekannya ke bawah, membuka mulutnya, dan menuangkan seteguk kecil darah naga ke tenggorokannya. Ketika dia benar-benar dipaksa untuk menelan, Longchen melepaskannya. Gadis itu sudah meneteskan banyak air mata saat ini. Dia buru-buru mendorongnya dengan panik. Sepasang mata besar menatap Longchen dengan ketakutan. Pada saat yang sama, dia menutupi tenggorokannya, ingin memuntahkan benda panas yang baru saja dia telan. Sayangnya, tidak ada yang dapat dilakukannya. Longchen berdiri di depannya dan menatapnya. Dia sedang mengamati efek darah naga untuk melihat apakah itu benar-benar layak seperti yang dikatakan Kiten. Yang satu tenang, yang lain gelisah. Waktu berlalu seperti ini. Di kolam yang dalam dan dingin ini, tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah beberapa saat, Longchen melihat hasilnya. Benar saja, kulit gadis itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jadi dia buru-buru berkata, Aku bukan orang jahat. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Sekarang lihat kulitmu sendiri. 734. Di bawah nutrisi darah naga Longchen, tubuh gadis itu kembali ke penampilan aslinya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Adegan ajaib ini seperti Longchen membalikkan aliran waktu. Meskipun aliran waktu tidak cepat, sekitar seperempat jam kemudian, gadis itu akhirnya kembali ke penampilan aslinya. Sikapnya terhadap Longchen berubah dari rasa takut dan penolakan menjadi rasa terima kasih dan pemujaan. Ketika dia benar-benar pulih, dia menatap Longchen dengan penuh rasa terima kasih dengan matanya yang berair. Bibir merah mudanya sedikit terbuka, seolah-olah ada banyak kata terima kasih di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya kepada Longchen. Ayo kita ke atas dan bicara, kata Longchen. Tapi, setelah naik, aku akan kembali ke penampilanku sebelumnya. Aku tidak ingin, gadis itu sedikit malu-malu dan berbisik. Mengenai hal ini, Longchen sudah bertanya pada Kiten dengan jelas. Jangan khawatir, setidaknya selama 10 hari, kamu masih bisa mempertahankan penampilan ini. Kamu tidak percaya padaku, Longchen berpura-pura serius dan berkata. Aku percaya, kata gadis itu takut-takut. Longchen tersenyum lalu kembali ke tepi pantai terlebih dahulu. Gadis itu mengikutinya dan menatap Longchen dengan rasa ingin tahu. Dia juga mengikuti Longchen kembali ke tepi pantai. Di bawah batu hijau, Longchen berbalik dan menatap gadis cantik namun agak pemalu itu. Sejujurnya, gadis ini memang memiliki semacam temperamen yang halus dan elegan. Meskipun dia masih sedikit muda, dapat dilihat bahwa ketika dia dewasa, dia memang akan menjadi wanita cantik yang langka. Setelah menunggunya berdiri dengan benar, Longchen bertanya, siapa namamu? Su, Soyeon. Gadis itu mengerutkan bibirnya dan dengan gugup menarik ujung bajunya. Baru saja, Longchen dengan sombong memberinya darahnya untuk diminum dan kemudian menyembuhkan luka-lukanya yang tidak dapat disembuhkan, sehingga meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Awalnya, Longchen sepertinya telah melihat tubuhnya, jadi dia sedikit marah pada Longchen. Sekarang, yang tersisa hanyalah rasa terima kasih dan rasa ingin tahu. Soyeon. Longchen teringat nama ini dan kemudian bertanya, bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Siapa yang membuatmu seperti ini? Ternyata ada gerakan ajaib seperti itu, jadi Longchen sedikit penasaran. Aku. Aku tidak tahu siapa. Pertanyaan Longchen membuat Soyeon sedikit panik. Dia mungkin teringat sesuatu yang membuatnya takut. Ceritakan padaku situasi spesifiknya, kata Longchen. Ada semacam keagungan pada diri Longchen yang membuat Soyeon tidak berani menolak kata-katanya, jadi dia menganggup dan berkata, sebelumnya, aku ada di dekat sini, tetapi beberapa orang aneh muncul. Aku tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, lalu seseorang berkata bahwa aku sangat cantik, dan kemudian tiba-tiba, seorang wanita marah. Dia menyentuhku dengan lembut, berkata, berkata. Apa yang dia katakan? Longchen mengerutkan kening. Mendengarkan penjelasan Soyeon, sepertinya kekuatan orang-orang itu tidak rendah. Longchen berpikir sejenak. Bahkan Feng Zilin dan yang lainnya mungkin tidak memiliki cara seperti itu. Mungkinkah mereka adalah ahli di alam bela diri langit? Namun, di pemakaman primordial, bagaimana mungkin ada begitu banyak ahli di alam bela diri langit? Dia bilang, katanya aku akan menua sepenuhnya dalam sehari dan menjadi tulang. Mari kita lihat apakah aku masih bisa cantik. Saat Soyeon berbicara, air matanya hampir jatuh. Anak kucing, apa pendapatmu? Longchen terdiam beberapa saat, lalu bertanya. Bagaimana aku tahu? Kiten memutar matanya dan berkata. Longchen benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, jadi dia terus bertanya, apakah kamu melihat dengan jelas berapa banyak orang di sana? Sekitar enam orang, kata Soyeon dengan suara rendah. Kamu adalah seorang pendekar di tingkat ketujuh alam bela diri bumi. Bisakah kamu memperkirakan kekuatan mereka? Entahlah, tapi, ku rasa meskipun mereka berada di level ke-9 alam bela diri bumi, mustahil bagiku untuk tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa mereka. Setiap dari mereka tampaknya sama sulitnya seperti ayahku. Soyeon memiringkan kepalanya dan berpikir. Dengan Longchen di sisinya, rasa takut di hatinya telah sedikit berkurang. Selain itu, dia memang telah memastikan bahwa setelah dia meminum darah yang diberikan Longchen sebelumnya, dia benar-benar tidak menua lagi. Akhirnya ada harapan, jadi rasa takut di hatinya sedikit berkurang. Sebenarnya, Longchen sudah memperkirakan siapa orangnya. Sebelum dia datang ke pemakaman primordial, dia selalu merasa bahwa akan ada beberapa master di balik layar pemakaman primordial. Orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari tiga domain kekaisaran, dan mereka pasti punya cara untuk pergi ke domain kekaisaran. Namun, mengapa orang-orang dari tiga domain kekaisaran membuat permainan pemakaman primordial di sini? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Longchen tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling dia khawatirkan. Yang paling dia khawatirkan adalah bagaimana menemukan jalan menuju tiga domain kekaisaran dari orang-orang yang muncul dan menghilang secara misterius ini. Tiga domain kekaisaran adalah alasan utama mengapa Longchen datang ke pemakaman primordial. Saat itu, dia bersumpah bahwa dia harus menemukan Lingqi dalam waktu sepuluh tahun. Sekarang, hanya dalam waktu satu tahun lebih, Longchen telah menemukan bahwa dia mungkin hampir bisa pergi ke wilayah kekaisaran. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit gembira dalam hatinya. Dari pengalaman gadis muda itu, Longchen tahu bahwa memang ada beberapa master di balik layar pemakaman primordial. Bukan sembilan klan yang sepenuhnya mendominasi pemakaman primordial. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa orang-orang itu mungkin ada di sekitar, tetapi Longchen tidak berani mencari mereka secara terbuka. Lagi pula, dari pengalaman Soyeon, dia dapat melihat bahwa karakter orang-orang ini seharusnya agak brutal. Nak, aku sarankan kamu untuk tidak terlalu bersemangat dan impulsif. Jika kamu ingin memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan orang-orang itu, sebaiknya kamu segera meningkatkan kekuatanmu. Aku akan jujur padamu. Tanpa alam bela diri surga, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan mereka. Perkataan Kiten membuat Longchen waspada. Sambil menarik napas dalam-dalam, Longchen perlahan-lahan memilah pikirannya. Namun, dia masih sangat penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang ini di pemakaman primordial. Jika mereka menginginkan harta karun di pemakaman primordial, mereka bisa langsung mengambilnya. Mengapa mereka mendatangkan para kultifator dari miriat kingdoms domain setiap 10 tahun sekali? Apa tujuan mereka? Longchen tidak dapat memahami semua ini, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Sekarang, Longchen bisa menebak secara kasar bahwa setelah setahun, orang-orang yang belum menyatu dengan medali makam kuno dan masih belum meninggalkan pemakaman primordial mungkin akan dibunuh oleh dalang di balik layar pemakaman primordial. Kakak, apa yang sedang kamu pikirkan? Melihat Longchen terdiam, Soyeon bertanya dengan rasa ingin tahu setelah beberapa saat. Saat ini, dia tidak lagi takut pada Longchen. Jadi, dia diam-diam berjalan dan berdiri di depan Longchen, dengan rasa ingin tahu menatap Longchen. Longchen tersadar dan menatap gadis muda itu. Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan gadis itu sebelumnya, jadi dia bertanya, Soyeon, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kekuatan mereka tak terduga seperti ayahmu. Siapa ayahmu? Dari sudut pandang Longchen, seorang ayah yang bisa membesarkan anak perempuan seperti itu sama sekali bukan karakter yang sederhana. Dia mungkin seorang ahli yang sangat terkenal di pemakaman primordial. Soyeon berpikir sejenak, tetapi memilih untuk percaya pada Longchen. Jadi, dia langsung berkata, ayahku adalah Patriar Keras Iblis. Bailan, kamu pasti mengenalnya, kan? Dia ada di kota langit Cianwu tidak jauh dari sana. Aku, awalnya aku pikir aku tidak akan pernah bisa kembali. Patriar Keras Iblis. Benar-benar kebetulan. Longchen sedikit tercengang, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Untuk dapat mengangkat gadis muda ini ke tingkat seperti itu, mereka seharusnya berada di tingkat kedelapan alam bela diri bumi. Ketika mereka mencapai usia Feng Zilin, mereka pasti akan berada di atas tingkat kedelapan alam bela diri bumi. Hanya para leluhur dan sejenisnya yang dapat memiliki orang seperti itu. Bailan. Baru sekarang Longchen mengetahui nama salah satu dari alam bela diri langit, Patriar Keras Iblis. Jika memang begitu, nama lengkap gadis itu seharusnya Bai Soyeon. Mendengar identitas ayahnya, Longchen langsung memikirkan banyak hal dalam sekejap mata. Dia harus pergi ke kota langit Cianwood. Selain itu, Kiten sudah mengatakan bahwa di antara tiga kekuatan besar, Longchen dan silsilah Dewa Angin adalah musuh Bebu Yutan. Dengan aliansi lima elemen dan Longchen yang telah mengambil jiwa emas yang mendalam, klan emas mungkin juga akan mencari masalah dengannya. Satu-satunya kekuatan yang tidak dia ganggu adalah silsilah setan guntur. Jadi, jika Longchen ingin memiliki kemampuan untuk membunuh Tuan Muda Ras Dewa di masa depan, itu tidak cukup untuk mengalahkan Tuan Muda Ras Dewa. Dia membutuhkan kekuatan untuk melawan seluruh silsilah Dewa Angin. Jadi, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan silsilah Iblis Petir. Paling tidak, kedua belah pihak perlu saling mengenal. Dan sekarang, bukankah gadis kecil ini, Soyeon, adalah jembatan antara Longchen dan silsilah Iblis Petir? Longchen tidak menyangka bahwa ia akan benar-benar bertemu dengan putri kecil dari Ras Iblis di tempat seperti ini. Terlebih lagi, ia telah berhasil menyelamatkannya. Terlebih lagi, ia masih harus terus menyelamatkannya. Awalnya, Longchen merasa bahwa jika ia menyelamatkan Soyeon, itu akan menjadi masalah di masa depan. Namun dari apa yang terlihat sekarang, jika ia kembali ke kota langit Chianwood, masalah-masalah itu akan hilang tanpa jejak. Eh, kakak, bagaimana aku harus memanggilmu? Tanya Soyeon. Namaku Longchen, kata Longchen. Oh, oh, kalau begitu aku akan memanggilmu Chen. Soyeon memperlihatkan senyum yang sangat menawan kepada Longchen. Kau bisa memanggilku kakak saja, kata Longchen sambil tersenyum. Nama Chen adalah sebutan yang diberikan Lingqi kepadanya. Jika orang lain memanggilnya seperti itu, Longchen akan merasa sedikit tidak nyaman. Gadis kecil ini, Soyeon, mengingatkan Longchen pada Huangfuki yang bermartabat. Dia telah memperlakukan Huangfuki sebagai adik perempuannya. Adapun Soyeon ini, kurang lebih sama. Huangfuki memanggil Longchen, kakak besar, dan Soyeon ini pun cocok dengannya. Pada saat ini, jejak kegugupan melintas di mata Soyeon. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada Longchen, kakak, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kamu bilang aku hanya bisa mempertahankan keadaan ini selama 10 hari. Setelah 10 hari, aku akan tetap mati, kan? Aku, memikirkan kematian, air mata Soyeon menggenang di matanya. 735. Benarkah? Soyeon menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Matanya yang berbinar menatap Longchen dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kau tidak perlu tahu mengapa darahku bisa membantumu pulih. Kau seharusnya tinggal di kota surga Chianwut, kan? Aku akan tinggal di kota surga Chianwut untuk beberapa waktu agar aku bisa mengobati lukamu. Datanglah dan temui aku setiap 10 hari sekali dan aku akan bisa pulih sepenuhnya setelah 100 hari. Namun, kau harus berjanji padaku sebuah syarat. Apa syaratnya? Saya pasti setuju. Soyeon berkata dengan gembira, Longchen tidak hanya menyelamatkannya, dia bahkan bersedia setuju untuk tinggal di kota surga Chianwut. Dia telah lolos dari kematian, jadi dia tentu saja sangat gembira. Selain itu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Longchen adalah orang yang sangat baik. Meskipun dia terkadang agak galak, dia juga sangat menawan di lain waktu. Melihat gadis yang bersemangat itu, Longchen tersenyum tak berdaya. Gadis kecil ini mungkin tidak pernah mengalami kesulitan sejak dia masih kecil. Masalah kali ini pasti benar-benar membuatnya takut. Dan sekarang Longchen telah muncul di sini, seolah-olah dia adalah penyelamat terakhirnya. Pada saat ini, dia secara alami akan mengembangkan perasaan ketergantungan yang sangat kuat terhadap Longchen. Kalau saja dia bertemu seseorang dengan niat jahat, kemungkinan besar dia sudah tamat sekarang. Longchen berkata, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang metode yang aku gunakan untuk menyelamatkanmu. Jika ada yang bertanya, kamu harus mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa aku menggunakan darahku untuk membantumu pulih. Longchen berkata demikian untuk mencegah zat aneh dalam darahnya menyebar. Jika beberapa ahli mengetahuinya, mereka mungkin akan penasaran. Jika mereka membedah Longchen karena penasaran, maka Longchen akan menderita kerugian besar. Bagi Soyeon, kondisi ini hanyalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Ia menganggupkan kepalanya dengan cepat seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian dan berkata, En, aku mengerti. Jika ada yang bertanya padaku, aku akan mengatakan bahwa kau adalah seorang alkemis misterius. Alkemis? Apa itu? Tanya Longchen dengan heran. Kakak bahkan tidak tahu hal itu. Soyeon menatap Longchen dengan aneh. Sekarang dia sudah sangat mengenal Longchen, jadi kepribadiannya menjadi jauh lebih bersemangat. Sebelumnya, dia sangat pemalu, tetapi sekarang setelah dia terbuka, dia menjadi sangat bersemangat. Tampaknya ini adalah kepribadiannya yang sebenarnya. Yang disebut alkemis adalah sekelompok orang yang menggunakan api alkimia untuk memurnikan ramuan, bahan dari binatang iblis, dan bahkan beberapa benda ajaib menjadi ramuan. Ramuan yang mereka murnikan seringkali bisa beberapa kali atau bahkan sepuluh kali lebih efektif daripada bahan aslinya. Setiap alkemis adalah aset yang sangat berharga dari sembilan klan. Misalnya, saudara situyu dari klan iblis kita adalah seorang alkemis yang sangat terkenal. Kudengar alkemis yang kuat bahkan dapat menggunakan beberapa ramuan sederhana untuk memurnikan ramuan yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Long Longchen terdiam saat mencerna apa yang dikatakan Soyeon. Longchen belum pernah mendengar tentang alkemis sebelumnya. Namun, dari apa yang dikatakan Soyeon, tampaknya itu sangat mistis. Alkemis sama langkanya dengan bulu-burung Phoenix dan tanduk unikon di miriat Kingdoms Domain. Namun, mereka dapat ditemukan di mana-mana di Three Great Emperor Domain. Di Three Great Emperor Domain, alkemis telah berkembang menjadi sistem yang sangat istimewa. Ini adalah profesi yang sangat populer bagi para prajurit. Bahkan ada banyak prajurit yang juga mengolah beberapa teknik alkimia. Ada juga banyak alkemis yang telah membentuk banyak kekuatan yang kuat. Di antara mereka, True Martial Emperor Domain memiliki jumlah alkemis tertinggi, kata Kitten dengan malas. Alkemis sama langkanya dengan bulu-burung Phoenix dan tanduk unikon di miriat Kingdoms Domain. Jika dia pergi ke tiga wilayah kaisar besar, dia pasti akan bertemu dengan para alkemis. Selama kurun waktu ini, Longchen telah mendengar banyak hal tentang Domain Kaisar dari Kitten. Pertama, tentang militer dan seniman bela diri di Domain Kaisar Roh Pedang. Itu sama sekali berbeda dari sistem di Domain Kerajaan Segudang. Selanjutnya, tentang seratus ribu ras iblis di Domain Kaisar Desolation. Dan sekarang, tentang alkemis. Longchen akhirnya mengerti apa itu tiga Domain Kaisar yang agung. Domain-Domain itu adalah Domain Kaisar Beladiri Sejati, Domain Kaisar Roh Pedang, dan Domain Kaisar Kehancuran. Ukuran masing-masing Domain Kaisar lebih besar dari jumlah puluhan ribu negara di Domain Kerajaan Segudang. Selain itu, di dalam tiga Domain Kaisar, ada banyak dunia kosmos kecil. Bahkan, ukuran beberapa dunia kosmos kecil dapat dibandingkan dengan Domain Kaisar. Jika semua wilayah dari tiga Domain Kaisar dijumlahkan, jumlahnya akan jauh lebih banyak dari yang dibayangkan Longchen. Populasi Domain Kaisar Beladiri Sejati saja akan puluhan kali lebih banyak daripada populasi Domain Kerajaan Segudang. Lagi pula, ada dunia kosmos kecil di mana-mana di wilayah Kaisar. Kaka, kau belum memberitahuku apakah aku boleh mengatakan bahwa kau adalah seorang alkemis. Hanya seorang alkemis yang bisa begitu kuat dan memiliki metode ajaib untuk membantuku pulih dari cederaan ini. Soyeon membelalakan matanya dan menatap Longchen. Longchen berpikir sejenak dan mengangguk, tentu saja. Itu bagus. Soyeon tersenyum senang. Kali ini dia berhasil lolos dari kematian, tetapi dia bertemu dengan orang yang baik hati seperti Longchen. Kedudukan Longchen di hatinya dengan cepat naik dan menjadi sangat tinggi. Ayahku dan yang lainnya pasti sangat khawatir aku akan keluar diam-diam kali ini. Kakak, bisakah kita cepat kembali? Tanya Soyeon dengan gugup. Sudah saatnya. Mereka memang akan pergi ke Chianwood Heavenly City. Bisa berteman dengan Soyeon dan menjalin hubungan dengan Patriar Keras Iblis, Bailan, adalah hal yang luar biasa bagi Longchen. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa berita tentang dirinya yang memperoleh warisan Seven Brilliance Star Lord tidak bocor. Jika memang bocor, Longchen tidak yakin apakah Bailan tidak akan melakukan apapun padanya karena Soyeon. Bagaimanapun, warisan Seven Brilliance Star Lord sangat penting bagi masing-masing dari sembilan klan besar. Namun, Longchen yakin bahwa ia akan aman setidaknya selama seratus hari. Seratus hari sudah cukup bagi Longchen. Dalam seratus hari ini, Soyeon membutuhkan Longchen untuk memberinya darah naga secara berkala. Jika tidak, Soyeon tetap akan kehilangan nyawanya. Dengan dukungan ini, Longchen tidak khawatir bahwa pemimpin ras iblis, Bailan, akan melakukan apapun padanya. Selain itu, dari kata-kata Soyeon, Bailan seharusnya cukup menyukainya. Agaknya, dia akan menjadi ayah yang cukup baik. Berdasarkan serangkaian spekulasi, Longchen dengan berani memulai perjalanan menuju kota surgawi Chianwood. Soyeon keluar dari kota surgawi Chianwood. Mengikutinya, Longchen dengan cepat mendekati pohon kuno yang besar itu. Semakin dekat dia dengan pohon kuno itu, semakin Longchen tercengang. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pohon kuno itu. Ukurannya jauh melampaui imajinasi Longchen. Melihat ekspresi terkejut Longchen, Soyeon tersenyum licik dan berkata, Kakak, kamu juga terkejut. Sepertinya ini pertama kalinya kamu datang ke kota surgawi Chianwood. Ketika aku melihat kota surgawi Chianwood ini untuk pertama kalinya, aku juga merasa takut. Bagaimana mungkin ada pohon sebesar itu di dunia ini? Meskipun ayah sudah memberitahuku tentang pohon ini sejak lama, ketika aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku masih merasa takut. Hehehe. Dinding tak terbatas di depannya adalah batang pohon kuno. Ketika Longchen mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa dia berada di dunia pepohonan. Di atas pohon kuno itu, ada banyak pohon kecil. Pohon-pohon itu berdempetan rapat, logam, kayu, air, api, dan tanah. Dari lima domain besar, domain emas berkilau hampir seluruhnya terdiri dari baja. Sedangkan untuk domain kayu Chian, dipenuhi dengan pohon-pohon kuno. Selain itu, ada pohon kuno yang mengerikan muncul di tempat ini. Kami akan segera sampai. Soyeon menoleh dan tersenyum. Longchen mengangguk. Tiba-tiba, mata iblis pemakan rohnya melihat banyak orang bergegas datang dari kota surgawi Chianwood. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka sedang bergegas datang. Orang-orang itu tersebar ke segala arah, mencari dan berteriak. Mereka pasti sedang mencari sesuatu. Dengan sangat cepat, Longchen mengerti bahwa mereka semua sedang mencari Soyeon di luar kota surgawi Chianwood. Samar-samar, Soyeon mendengar teriakan itu. Ia menunjukkan ekspresi gembira dan berkata kepada Longchen, kakak, mereka datang untuk mencariku. Tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, sudah ada beberapa orang yang menyadari keributan itu. Pada saat ini, di tengah sorak-sorai, sekelompok orang berbondong-bondong menuju Longchen. Dengan sekali pandang, Longchen melihat bahwa orang-orang ini mengenakan pakaian hitam atau ungu. Mereka adalah orang-orang dari klan iblis dan klan petir. Kekuatan utama klan iblis dan klan petir bermukim di kota surgawi Chianwood. Yan, R. Dengan teriakan pelan, Longchen melihat ke arah orang yang memimpin. Suara itu berasal dari seorang gadis muda. Pada saat ini, orang yang berlari di depan sekelompok orang itu adalah seorang gadis. Usianya diperkirakan sedikit lebih tua dari Longchen. Namun, kekuatannya membuat Longchen sedikit takut. Dari tubuh gadis itu, Longchen benar-benar merasa bahwa orangnya tidak lebih lemah dari Wu Guangyu. Jika dia tidak berada di level ke-8 alam bumi, maka dia berada di level ke-9 alam bumi. Lebih jauh lagi, sangat mungkin dia berada di level ke-9 alam bumi. Ini kakak perempuanku, Suk Sui. Dia sangat kuat. Dia adalah seorang pejuang di tingkat ke-9 alam bumi. Di antara generasi muda klan petir dan klan iblis, kakak perempuanku adalah yang terkuat. Melihat gadis itu berlari mendekat, Soyeon tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan Longchen. Dia mengamati dengan saksama. Gadis bernama Susue ini sangat mirip dengan Suian. Keduanya hanya diukir dari cetakan yang sama. Namun, dibandingkan dengan Suian, saudara perempuannya Susue telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Dia sangat menawan dengan sosok yang anggun. Wajahnya yang elegan memperlihatkan sedikit persona. Meskipun penampilan mereka mirip, dibandingkan dengan Suian, dia jauh lebih menawan. Sepasang saudari ini, jika dia bisa menikahi keduanya, alangkah indahnya itu. Tentu saja, Longchen hanya memikirkannya dengan santai. Pada saat itu, Susue dengan cepat tiba di depan Soyeon. Dia memeluk adiknya dengan gugup, menekan bahunya, dan memeriksanya cukup lama. Setelah memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja, dia menggaruk hidungnya dan berkata dengan marah, Gadis nakal, kemana kau lari kali ini? Kau membuat kami khawatir begitu lama. Bukankah sudah kubilang kau tidak boleh berlarian di pemakaman primordial? Kalau tidak, nyawamu akan dalam bahaya. Lihat saja aku akan memukulmu kali ini. Dapat dilihat bahwa gadis bernama Susue ini sangat peduli pada saudara perempuannya. 736 Kakak, kali ini ada sesuatu yang buruk terjadi. Aku akan memberitahumu saat kita kembali. Soyeon menjulurkan lidahnya dan memegang pinggang ramping Susue. Sesuatu yang buruk terjadi. Susue mengerutkan kening. Ia menatap ke arah Longchen, melewati Susue. Memikirkan apa yang dikatakan Soyeon, ekspresi Susue berubah 180 derajat. Rasa cintanya pada Soyeon berubah menjadi dingin terhadap orang asing. Ia menatap Longchen dengan dingin, tatapannya yang menindas menembus mata Longchen. Suaranya yang dingin terdengar ke arah Longchen. Siapa kamu? Mengapa kamu mendekati adikku? Dari Susue, Longchen merasakan permusuhan yang jelas. Longchen mengerti. Kakaknya agak bodoh. Dia adalah tipe yang mudah dibodohi. Itulah sebabnya Susue menganggap Longchen adalah orang seperti itu. Kakak, kamu salah paham. Kakak bukan orang jahat. Kali ini, aku dalam masalah dan dia menyelamatkanku. Soyeon segera memeluk kakaknya dan menjelaskan. Apakah bercanda? Dia hanya berada di level kelima alam bela diri bumi. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Yan, katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah dia menipumu? Susue masih menatap Longchen dengan waspada. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Longchen tidak tahu apa yang dibenci Susue darinya. Melihat bahwa dia masih agresif, tatapannya berubah dingin dan dia berkata, apa maksudmu? Kamu adalah putri dari klan iblis. Bagaimana kamu bisa memperlakukan tamu seperti ini? Sembilan klan tersebut sebenarnya adalah sembilan dinasti suci. Di sembilan dinasti suci tersebut, para leluhur dari masing-masing klan adalah raja dari dinasti suci tersebut. Orang-orang seperti Feng Zilin dan Susue biasanya disebut putri di dinasti suci. Susue tidak menyangka bahwa Longchen berani bersikap kasar padanya dan bahkan menggunakan identitasnya untuk mengejeknya. Dia langsung menjadi marah. Longchen, yang hanya berada di level kelima alam bela diri bumi, berani berbicara kepadanya seperti itu. Sejujurnya, dia belum pernah melihat orang seperti itu dalam hidupnya. Sejujurnya, Susue sangat cantik. Dia bahkan lebih mempesona daripada Feng Zilin yang dingin dan sombong. Dia sangat menarik. Namun, Longchen telah melihat banyak wanita cantik. Tidak peduli seberapa cantik Susue, jika dia bersikap buruk padanya, Longchen tidak mau repot-repot dengannya. Sama seperti Feng Zilin, tidak peduli seberapa cantiknya dia, Longchen tetap mengukir namanya di pantat putihnya. Apakah kau sedang mencari kematian? Tubuh Susue memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia menerkam ke arah Longchen. Saudari, Soyeon sedikit marah. Wajahnya sedikit jelek. Dia berdiri di depan Longchen dan berkata, Sudah ku bilang sebelumnya. Kaka adalah dermawanku. Dia menyelamatkanku dan itulah sebabnya aku selamat. Melihat adiknya begitu keras kepala, Susue tercengang. Ia belum pernah melihat adiknya berbicara seperti itu padanya. Meskipun adiknya sedikit nakal, ia selalu sangat patuh di depan orang lain. Bahkan dirinya, Susue, sangat memanjakan adiknya. Baru pada saat itulah Susue melepaskan pikirannya sebelumnya. Dia menatap Longchen dengan aneh dan berkata kepada Soyeon, Yan, Er, apa yang terjadi? Melihat adiknya tak lagi mengincar Longchen, Soyeon menghela nafas lega dan berkata, Kakak, aku akan memberitahumu dalam perjalanan pulang. Susue menganggup dan menatap Longchen, dia juga akan pergi ke Chianwood Sky City. Soyeon menganggup dan berkata, Tentu saja. Kakak ingin mengobatiku. Perlakuan, Susue memiliki banyak hal yang ingin diketahuinya. Jadi, dia memimpin semua orang dan terbang menuju kota langit Chianwood di atas pohon kuno. Kakak, maafkan aku. Kakaku selalu memiliki sifat pemarah terhadap orang luar. Namun, jika kau menghabiskan waktu bersamanya, kau akan menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Soyeon berkata kepada Longchen dengan gugup saat mereka dalam perjalanan. Dia benar-benar takut Longchen akan marah. Longchen tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggunya. Orang hebat tidak akan menyimpan dendam terhadap orang rendahan. Anda, Susue berbalik dan menatap Longchen dengan marah. Tepat saat dia akan marah, dia melihat penampilan adiknya yang menyedihkan. Baru saat itulah dia menahan amarahnya. Kemudian, dia berkata kepada Soyeon, Yan, R, datanglah ke sisiku. Ceritakan apa yang terjadi. Oke. Soyeon menganggup patuh dan datang ke sisi Susue. Orang-orang dari klan iblis dan klan petir mengikuti di belakang mereka bertiga. Mereka memandang mereka bertiga dengan aneh. Karena Susue dan Soyeon berbicara dengan suara pelan, yang lain tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Apa? Setelah Soyeon berbicara beberapa saat, ekspresi Susue berubah. Dia mencengkeram lengan Soyeon dengan erat dan ekspresinya berubah drastis. Dia hendak berteriak, tetapi dia ingat bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi, dia menahan keterkejutannya dan bertanya dengan gugup, Yan, R, apakah yang kamu katakan benar? Kamu disentuh oleh salah satu dari orang-orang itu dan kemudian kamu menjadi seperti ini. Kamu akan mati karena usia tua dalam sehari. Melihat kegugupan Susue, Soyeon juga sedikit panik. Ia segera berkata, Iya. Aku bersembunyi di kolam dingin dan baru menyadari bahwa tubuhku tidak akan menua lagi. Namun, saat aku bangun, tubuhku langsung menua. Jika bukan karena kakak laki-laki yang lewat dan menggunakan pil obat ajaib untuk menyelamatkanku, aku mungkin sudah mati sekarang. Sambil berkata demikian, Soyeon menangis karena sedih. Wajah Soyeon menjadi pucat pasi dan ada banyak kepanikan di matanya. Dia buru-buru memeriksa adiknya dengan saksama, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kakak, jangan khawatir. Kakak memberiku pil obat dan berkata bahwa aku tidak akan menua selama 10 hari. Kemudian dia berkata bahwa selama aku meminum pil obatnya setiap 10 hari selama 100 hari, aku bisa pulih sepenuhnya. Aku hanya mengatakan bahwa kakak adalah dermawanku. Apakah kau percaya padaku sekarang? Melihat air mata sudah muncul di mata saudara perempuannya, Soyeon segera mengatakannya untuk menenangkannya. Benarkah begitu? Su Suye tercengang. Sejujurnya, jika Soyeon benar-benar terkena metode rahasia yang mengerikan seperti itu, dia benar-benar tidak percaya bahwa Long Chen, seorang pemuda di alam bela diri bumi tingkat kelima, dapat memiliki cara untuk menyelamatkan Soyeon. Kamu seorang alkemis. Su Suye bertanya dengan acuh tak acuh menatap Long Chen. Long Chen memikirkan janji yang dibuatnya dengan Soyeon, jadi dia menganggup dan tidak mengatakan apapun. Su Suye memeriksanya sebentar dan tidak melihat apapun. Jadi, dia tidak melihat ke arah Long Chen dan berkata kepada Soyeon, masalah yang kamu katakan sangat penting. Cepat ikuti aku untuk menemui ayah. Dan kamu, ikuti aku juga. Sambil berbicara, dia mengarahkan jarinya ke Long Chen. Kakak, ayo kita pergi ke rumah ayahku, oke. Soyeon tahu betapa mengerikannya ayahnya, jadi dia meminta pendapat Long Chen. Long Chen tahu bahwa saat dia datang ke kota surgawi Cianwood dengan identitasnya, dia harus menemui kepala klan iblis, Bailan, cepat atau lambat. Karena dia akan menemuinya, dia mungkin melakukannya lebih awal. Jadi, dia tidak keberatan. Jadi, dia menganggup dan berkata kepada Soyeon, tidak apa-apa. Sikapnya terhadap kedua saudari itu benar-benar berbeda. Dia memperlakukan Su Suye dengan dingin, tetapi dia memperlakukan Soyeon dengan baik. Itu membuat Su Suye sedikit marah. Dia tahu bahwa Long Chen melakukannya dengan sengaja. Dasar penipu. Saat kau melihat ayahku, kau akan tahu apa arti kesengsaraan. Kalau kau penipu, kau tidak akan bisa lepas dari pandangan ayahku. Su Suye diam-diam memfitnah dalam hatinya. Mengikutinya, Long Chen berjalan menaiki batang pohon kuno yang besar. Kemudian, dia melewati cabang-cabang dan dedaunan. Kota surgawi Cianwood seperti sarang burung yang dibangun di atas pohon besar. Itu sangat besar. Long Chen mengangkat kepalanya dan samar-samar bisa melihat garis besar kota itu. Meskipun kota itu dibangun di atas pohon kuno, sebenarnya kota itu jauh lebih besar daripada kota emas hitam. Mungkin ukurannya hampir sama dengan kota emas mengkilap di wilayah emas mengkilap. Tak lama kemudian, Long Chen mengikuti Su Suye dan melewati tembok kota Cianwood Heavenly City. Mereka tiba di Cianwood Heavenly City yang indah. Ketika melihat kota besar yang dibangun di atas pohon besar, Long Chen sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota yang dibangun di atas pohon besar. Kota itu agak bobrok dan ada rumah-rumah kayu yang runtuh di mana-mana. Namun, Cianwood Heavenly City tampak seperti surga. Tidak heran klan Iblis Petir dan klan Iblis Petir akan memperlakukan tempat ini sebagai markas operasi mereka. Long Chen berdiri di atas tembok kota. Sekilas, kota surgawi Cianwood sepenuhnya diselimuti lapisan kabut putih. Itu seperti istana abadi yang legendaris. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kota surgawi Cianwood hanya dipenuhi dengan rumah-rumah kayu yang indah. Kota surgawi Cianwood telah mengembangkan seni membangun rumah-rumah kayu ke puncaknya. Long Chen menemukan bahwa rumah-rumah kayu ini tidak dapat lagi dianggap sebagai rumah kayu. Itu adalah seni. Ada berbagai macam ukiran kayu yang tampak nyata dalam kabut. Dengan angin sepoi-sepoi, banyak produk kayu yang megah dan indah akan muncul. Tingkat keindahannya membuat Long Chen memperluas wawasannya. Kakak, bukankah tempat ini indah? Aku benar-benar ingin tinggal di sini selamanya. Jika bukan karena fakta bahwa pemakaman primordial hanya dapat digunakan selama setahun, aku pasti sudah lama meminta ayahku untuk mengizinkanku tinggal di sini selamanya. Aku tidak pernah menyangka akan ada kota yang begitu indah dan elegan di atas pohon. Setelah melihat kota surgawi Cianwood yang indah, Soyeon berkata dengan gembira di depan Long Chen. Kau akan kehilangan nyawamu, jadi mengapa repot-repot dengan kota surgawi Cianwood? Suksue memarahi dari samping, lalu mendesak, jangan buang waktu. Cepat ikut aku menemui ayah. Baiklah. Soyeon menjulurkan lidahnya. Kemudian, dia mengikuti Suksue dan Long Chen. Mereka terbang tepat di atas kota surgawi Cianwood menuju kediaman Bailan. Long Chen tahu bahwa tidak lama lagi dia akan berdiri di depan seorang ahli alam surga yang masih hidup. Di Astrolabe, Long Chen pernah melihat Bailan sekali. Saat itu, Long Chen tidak tahu namanya. Namun, pria yang telah memperoleh warisan dari Demon God Imperial Lord ini mungkin adalah ahli terkuat di sembilan klan besar. Dia juga ahli terkuat di seluruh wilayah kerajaan segudang. 737. Long Chen telah melihat penampakan Patriark Ras Iblis Bailan dan Patriark Ras Petir Lei Ji di Astrolabe Raksasa. Namun, dia tidak sedekat ini terakhir kali, dan tatapan kedua Patriark ini tidak tertuju padanya seperti hari ini. Long Chen mengikuti Suksue dan Suyan Kaola yang elegan dan mengikuti mereka ke Patriark Ras Iblis Bailan. Saat ini, Bailan mungkin tidak tahu bahwa Suyan telah menghilang. Lagi pula, dia hanya pergi selama sehari. Hanya Su Suye dan beberapa orang lainnya yang mencari Suyan. Saat ini, Bailan dan Lei Ji sedang duduk di kursi dekayu. Mereka berdua telah menyeduh teh dan dengan senang hati meminumnya sambil membicarakan beberapa topik yang tidak penting. Bailan tidak muda lagi, tetapi karena ia telah berkultivasi dengan cepat sejak ia masih muda, ia sudah menjadi ahli alam surga. Ia memiliki teknik untuk mempertahankan penampilan awet mudanya, dan ia tampak seperti kakak laki-laki Su Suye dan Soyon. Hanya dengan melihat penampilannya, tidak seorang pun akan mengira bahwa Bailan adalah ayah Su Suye dan Soyon. Adapun Lei Ji, kepala suku klan Petir, dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Dia tampak sederhana dan jujur, tetapi ketika dia mendengarkan kata-kata Bailan, matanya sesekali akan bersinar. Ini membuktikan bahwa dia, seorang ahli super yang memimpin klan, bukanlah orang bodoh. Saat mereka berbicara, Su Suye membawa mereka masuk dengan ekspresi cemas. Bailan sedikit terkejut saat melihat putrinya agak aneh. Kemudian, dia dan Lei Ji menatap Long Chen, orang asing itu. Long Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dilihat oleh dua orang ahli. Dia merasa bahwa jika dia memiliki niat jahat, dia pasti akan mudah dibunuh oleh mereka. Long Chen pernah mendengar chat berbicara tentang, domain, alam bela diri surga. Pada saat itu, dia mengamati keduanya dari sudut matanya. Seperti yang diharapkan, Long Chen menemukan kekuatan yang mirip dengan Seven Brilliance Star Lore pada mereka. Bailan dan Lei Ji keduanya memilikinya, tetapi dibandingkan dengan Bailan, kekuatan Lei Ji lebih lemah. Mungkin karena dia baru saja mencapai alam ini belum lama ini dan belum sepenuhnya memahaminya. Sepertinya kepala keluarga dari klan petir tidak berada di alam bumi tingkat 9, tetapi ahli alam surga sejati. Tidak heran bahkan Wu Guangyu dan Su Su Suye berada di alam bumi tingkat 9. Tidak mungkin kepala keluarga dari klan lain hanya berada di alam bumi tingkat 9. Long Chen memikirkan hal ini dalam benaknya. Di bawah tekanan dua ahli alam surga, Long Chen menenangkan dirinya. Dengan paksa menahan tekanan kuat mereka, Long Chen terus mengikuti jejak Su Su Suye dan berhenti di depan Bailan dan yang lainnya. Ayah, Paman Lei. Soyeon menjulurkan lidahnya dan bersembunyi di belakang Su Su Suye. Sayang, kalian berdua sudah bersama. Ada apa? Bailan terkekeh dan mengabaikan Long Chen untuk sementara. Ia menata putrinya sambil tersenyum. Ekspresi Su Su Suye tidak begitu baik. Dia adalah orang yang terus terang, jadi dia berkata, Ayah, Yaner lari pagi ini dan diserang oleh seseorang. Dia terluka parah dan hampir meninggal. Untungnya, seseorang menyelamatkannya, jadi seharusnya tidak ada masalah yang belum terpecahkan. Biarkan Yaner menceritakan masalah ini kepadamu. Yaner, ceritakan semua yang terjadi. Bailan dan Lei Ji saling berpandangan. Pada saat ini, tatapan mereka mulai berubah, dari puas menjadi membunuh. Di pemakaman primordial, semua orang tahu bahwa Bailan sangat mencintai putri-putrinya, jadi dia khawatir dan langsung membawa mereka ke pemakaman primordial. Di antara mereka, Su Su Suye sudah tumbuh dewasa. Bailan sedikit lebih baik, tetapi putri Bung Su Suyan berperilaku sangat baik, jadi dia dimanja oleh Bailan. Bailan biasanya memegangnya di tangannya, takut dia akan jatuh, dan menahannya di mulutnya, takut dia akan meleleh. Tetapi sekarang setelah dia mendengar hal seperti itu, niat membunuh di hatinya sangat bergejolak. Long Chen juga samar-samar merasakan aura Bailan yang menyesakan. Jika bukan karena putrinya ada di sampingnya dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, Long Chen dan yang lainnya pasti sudah ketakutan setengah mati oleh niat membunuhnya. Hal terkuat di alam surga adalah aura mereka. Saat itu, Su Su Suyan berjalan di depan Bailan dengan sedikit ketakutan. Dia dengan malu-malu mengulurkan tangannya dan mencubit jari-jari Bailan. Dia berkata dengan genit, Ayah, jangan marah. Aku akan menceritakan apa yang terjadi, oke. Bailan menganggup dan berkata, Sayang, lanjutkan saja. Su Su Suyan menganggupkan kepalanya dengan berat, lalu menceritakan kepada Bailan apa yang terjadi setelah dia keluar. Setelah selesai, Bailan dan Lei Ji saling memandang dan merenung. Jika di lain waktu, Bailan pasti akan membunuh siapapun yang berani menyentuh putrinya. Namun, anehnya sekarang, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Ayah, siapa orang-orang berpakaian hitam itu? Yaner berada di tingkat ketujuh alam bumi. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mustahil Yaner tidak bisa melihat penampilan mereka. Ada begitu banyak hal aneh. Mungkinkah mereka semua berada di alam surga? Apakah ada begitu banyak orang di alam surga di pemakaman kuno? Su Su Suye tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setelah beberapa saat, Bailan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Paman Lei dan aku akan mengurusnya. Di sisi lain, bocah ini. Pada saat itu, Bailan dan Lei Ji memusatkan perhatian mereka pada Long Chen. Tatapan Bailan membeku dan ekspresinya berubah. Dia berkata, siapa namamu? Chen panjang. Kata Long Chen, tidak merendahkan atau mendominasi. Penampilannya yang acu-ta'acu membuat Bailan merasa sedikit dipuji. Namun di mata Su Su Suye, dia hanya berpura-pura. Long Chen, aku ingat sekarang. Kau berada di kota emas hitam. Kau mengambil peta prasasti dewa bela diri dari klan Feng, kan? Kau juga mengambil jiwa emas mendalam dari klan emas. Dengan kekuatanmu, kau mampu melakukan itu. Itu sungguh luar biasa. Bailan layak menjadi pemimpin klan. Pikirannya cermat dan dia berpengetahuan luas. Dia bahkan tahu tentang orang yang tidak penting seperti Long Chen. Su Su Suye dan Soyon tidak tahu tentang itu, tetapi Su Su Suye tahu tentang Feng Zilin. Keduanya telah bersaing untuk mendapatkan kecantikan dalam waktu yang cukup lama. Level Su Su Suye satu level lebih tinggi darinya, jadi dia selalu memandang rendah wanita itu. Namun pada kenyataannya, dia masih sedikit takut padanya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Long Chen memiliki prestasi yang luar biasa, dia langsung memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Long Chen. Itu aku. Long Chen mengangguk. Semua orang tahu tentang peta prasasti dewa bela diri. Meskipun peta prasasti dewa bela diri adalah harta karun yang besar, yang kedua setelah warisan Seven Brilliance Star Lord, Long Chen percaya bahwa Bailan pasti tidak akan menyanyiakan nyawa putrinya hanya demi peta prasasti dewa bela diri. Tidak buruk, tidak buruk. Bailan mengangguk puas. Ia lalu menatap Soyon dan berkata, Yan, R, periksalah aku. Ya, ayah. Soyon menatap Bailan dengan penuh perhatian dan berjalan di sampingnya dengan patuh. Baru kemudian Bailan memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lei Ji juga memperhatikan dari samping. Ekspresi mereka semakin lama semakin berat. Pada akhirnya, mereka menggigit bibir mereka dengan lembut dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Long Chen, apakah kamu benar-benar yakin bisa menyembuhkan putriku sepenuhnya dalam seratus hari? Pada saat itu, Bailan menatap Long Chen dengan serius. Long Chen mengangguk dengan tegas dan berkata, Sebelumnya, Soyon sudah menua, dan akulah yang mengembalikannya ke penampilannya saat ini. Efek obat dari pilku terlalu kuat, dan tubuhnya tidak tahan, jadi dia perlu meminumnya setiap sepuluh hari. Setelah seratus hari, luka-lukanya yang aneh akan pulih secara alami. Bailan dan Lei Ji saling berpandangan. Tak satupun dari mereka menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka, jadi Long Chen tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat itu, Su Sui menatap Long Chen dan berkata kepada Bailan, Ayah, menurutku ini tidak pantas. Kita tidak mengenal Long Chen ini, mengapa dia mau membantu kita? Apakah dia tertarik pada sesuatu dari klan iblis? Selain itu, dia hanya berada di alam bela diri bumi tingkat kelima. Bagaimana mungkin dia memiliki pil semacam ini untuk menyelamatkan Yaner? Aku tidak percaya. Long Chen, jika menurutmu aku salah, tunjukkan saja pil itu kepadaku. Kata-katanya ditujukan pada Long Chen. Saat ini, dia menatap Long Chen dengan tatapan tajam. Matanya penuh dengan kewaspadaan. Kaka, kok bisa ngomong gitu? Soyeon menghalangi jalan Long Chen. Dia tahu bahwa identitas Long Chen sebagai seorang alkemis adalah omong kosong. Long Chen tidak bisa mengeluarkan pil itu. Pada saat itu, Long Chen mendorong Soyeon dengan ringan. Matanya seperti pedang tajam saat dia menatap Su Sui dan berkata, Nona Su Sui, Soyeon dan aku ditakdirkan untuk bersama. Kami kebetulan lewat, jadi aku memilih untuk menyelamatkannya. Jika kau ingin mengukur hati seorang pria dengan ukuranmu sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Disebut sebagai penjahat, ekspresi Su Sui sangat buruk. Tepat saat dia akan marah, Bailan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kemudian dia berkata kepada Long Chen, Karena Yaner percaya padamu dan aku percaya padamu, kamu bisa tinggal di kota Cianwood untuk saat ini. Aku akan menyerahkan Yaner padamu. Jika Yaner bisa pulih dalam seratus hari, kamu bisa memberitahuku apapun yang kamu inginkan. Selama itu adalah sesuatu yang bisa aku, Bailan, lakukan, aku akan melakukannya untukmu. Bagaimana? Sikap Bailan jauh lebih baik daripada Su Sui. Tujuan awal Long Chen adalah berteman dengan Bailan. Di masa depan, saat ia berhadapan dengan Tuan Muda Ras Dewa, ia akan memiliki pendukung yang dapat diandalkan. Namun, Bailan tidak mengatakan apapun dan langsung memilih untuk mempercayai Long Chen. Long Chen memiliki kesan yang baik terhadap Patriark Ras Iblis. Jadi, ia menganggup dan berkata, Nona Soyon adalah teman baikku. Tentu saja aku akan melakukan yang terbaik. Ayah, Yaner masih muda dan belum dewasa. Dia mudah tertipu. Kenapa? Melihat Bailan memilih untuk mempercayai Long Chen tanpa mengatakan apapun, Su Sui sedikit khawatir. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa bahwa Long Chen tidak tampak seperti orang baik. 738. Adapun pil obat milik seorang alkemis, mereka tidak membiarkan Long Chen mengambilnya. Bagaimanapun, itu adalah rahasia seorang alkemis dan tidak dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain. Itu juga salah satu hal yang tabu bagi para alkemis. Bagaimanapun, seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menunjukkan kekayaannya. Aku akan melihat hasilnya dalam 10 hari. Jangan mengecewakanku saat waktunya tiba, nyawa putriku ada di tanganmu. Bailan berkata setelah beberapa patah kata lagi. Long Chen menganggup, menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Sui, Er, atur agar Long Chen tinggal di halaman Yaner. Jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah untuk mengurusnya. Bailan memerintahkan. Apa? Ayah? Seorang pria dan seorang wanita di dalam sebuah ruangan. Bagaimana jika pria ini? Jangan bicara omong kosong. Cepat atur saja. Bailan mengangkat alisnya dan memarahi. Oh, Su Sui mengangguk, merasa sedikit bersalah. Setelah dimarahi oleh ayahnya dua kali, air mata sudah muncul di matanya. Itu semua karena bajingan Long Chen. Jadi, ketika dia melihat Long Chen, tatapannya dipenuhi dengan keinginan untuk menghancurkan Long Chen sampai mati. Melihat wanita muda itu dipermalukan, Long Chen merasa sangat lucu di dalam hatinya. Itu sangat memuaskan. Namun, dia tidak membencinya. Secara umum, dia hanya memikirkan kehidupan Soyeon. Di beberapa negara besar, persaudaraan seperti itu sebenarnya sangat langka. Lebih sering daripada tidak, itu akan menjadi pertarungan saling balas untuk mendapatkan dukungan. Tak lama kemudian, Long Chen dan yang lainnya pergi. Setelah mereka bertiga pergi, wajah Lei Ji dan Bai Lan menjadi gelap. Saudara Bai, apakah menurutmu orang-orang itu benar-benar ada? Apa yang terjadi pada Yaner adalah perbuatan mereka, kan? Lei Ji berkata dengan wajah muram. Untuk dapat melukai Yaner seperti itu, dan juga memiliki teknik rahasia yang mengejutkan, mereka tidak diragukan lagi berada di atas alam surga. Jika itu adalah enam ahli alam surga, dalam sembilan klan, bahkan aliansi lima elemen tidak memiliki banyak ahli alam surga. Selain itu, mereka jelas tidak berada di alam surga tingkat pertama. Perairan pemakaman kuno jelas jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan, Bai Lan sedikit mengernyit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Lei Ji. Karena kita sudah di sini, kita harus mematuhi aturan permainan di sini. Namun, ku rasa pertarungan untuk mendapatkan harta karun lima penguasa tidak akan semudah itu. Ku rasa akan sangat sengit pada akhirnya. Jika ada dalang dari domen penguasa di balik layar, itu akan lebih mengerikan. Memperoleh harta karun adalah masalah kecil, tetapi mempertahankan hidup lebih penting. Karena klan Iblis Petir dan klan Iblis Petir mengetahui keberadaan mereka, kita harus memprioritaskan hidup kita. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang bukan milik kita, jadi tidak perlu memaksakannya, kata Bai Lan sambil melihat kekejauhan. Di mata orang-orang di wilayah berdaulat, kami hanyalah semut yang biasa bermain-main. Semut yang menonjol selalu memalukan dan mudah dibunuh. Saudara Bai, kami akan mendengarkanmu. Lebih baik kami bersikap santai saja. Lei Ji mengangguk. Bai Lan juga mengangguk. Baiklah, apa yang harus kita lakukan dengan Yan, Er? Apakah kita benar-benar akan menyerahkannya kepada seorang petarung di alam bela diri bumi tingkat kelima? Dia seorang alkemis muda. Apakah menurutmu dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memecahkan teknik rahasia domain berdaulat? Lei Ji tidak begitu mengerti. Bai Lan berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan? Siapa di seluruh klan iblis petir yang bisa memecahkan teknik rahasia itu? Kita hanya bisa menunggu dan melihat apakah keajaiban bisa terjadi. Yaner juga mengatakan bahwa dia sudah menua sekali. Karena pemuda ini bisa menghidupkannya kembali sekali, dia seharusnya bisa menghidupkannya kembali untuk kedua kalinya. Lei Ji berkata, Saudara Bai, tidakkah kau merasa ada yang aneh dengan pemuda ini? Bai Lan berkata, lima kaisar adalah orang-orang dari wilayah kerajaan Segudang. Bahkan jika mereka mati, mereka akan melindungi kita. Pemuda ini memiliki aura lima kaisar, jadi dia mungkin orang yang dipilih oleh lima kaisar. Selain itu, dia memiliki warisan dari tujuh penguasa bintang cemerlang, yang mungkin baru saja dia peroleh. Bahkan wilayah tiga ribu bintang dari tujuh penguasa bintang cemerlang juga bersamanya. Selama kekuatan pemuda ini meningkat, dia akan menjadi bintang yang sedang naik daun di pemakaman kuno. Dia bahkan mungkin bisa menguasai generasi muda dari Myriad Kingdoms Domain. Jika Longchen ada di sini, dia pasti akan terkejut. Dia pikir dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi Bailan telah melihatnya hanya dengan beberapa tatapan. Dia bahkan telah memperhatikan aura lima kaisar di segel lima kaisar. Bailan telah melihat hal-hal penting seperti itu, tetapi dia tidak bersuara ketika berbicara dengan Longchen. Ini menunjukkan betapa kuatnya kemauan dan temperamen Bailan. Lei Ji tidak tahu tentang hal-hal ini. Ketika dia mendengar Bailan menggambarkan aura lima kaisar dan tujuh penguasa bintang cemerlang, dia ternganga kaget. Dia berkata, Aura lima kaisar, warisan tujuh penguasa bintang cemerlang, dan bahkan diagram tablet dewa bela diri. Begitu banyak harta yang dikumpulkan pada seorang kultifator di tingkat kelima alam bela diri bumi. Ini, ini terlalu tidak masuk akal. Bailan tersenyum pahit dan berkata, Bagaimana aku tahu? Keberuntungan dan temperamen pemuda ini mungkin sangat hebat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mendapatkan begitu banyak hal. Jika itu hanya keberuntungan, apakah dia bisa merebut diagram tablet dewa bela diri dari tangan Feng Zilin? Mata Lei Ji berbinar. Ia berkata langsung, Saudara Bai, warisan Seven Brilliance Star Lord dan Martial God Tablet Diagram dapat meningkatkan kekuatan kedua klan kita, tetapi pemuda ini hanya berada di level kelima Earth Martial Realm. Kita. Jangan. Tatapan Bai landingin saat dia menatap Lei Ji, ada dua alasan mengapa aku keberatan. Pertama, di pemakaman kuno ini, karena keberadaan dalang di balik layar, sebaiknya kita tidak terlalu menonjol. Kedua, dia memiliki aura lima kaisar. Lima kaisar adalah ahli alam bela diri ilahi, pikiran mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Aku rasa mereka pasti punya alasan untuk memilih Long Chen. Lima kaisar adalah pahlawan yang melindungi kerajaan segudang kita, kita tidak bisa merusak rencana besar mereka demi keinginan egois kita sendiri. Lei Ji menganggup, yakin, dan berkata, Saudara Bai benar. Jika memang begitu, kita tidak hanya tidak bisa menghambat pertumbuhannya, tetapi kita juga harus membuatnya tumbuh lebih cepat. Akan lebih baik jika kita bisa berhubungan baik. Dia berhubungan baik dengan Yan Er, jadi mungkin kita bisa mengembangkan sesuatu di area ini. Persetan denganmu. Yan Er ku masih muda, tetapi Sue Er sudah dewasa. Di sepuluh ribu kerajaan, tidak banyak orang yang disukainya. Hari ini, dia dan Long Chen tampak bersenang-senang. Seperti kata pepatah, kekasih adalah kekasih. Bertengkar dan memarahi adalah kekasih. Mungkin sesuatu akan terjadi antara Sue Er dan dia. Dasar orang tua yang tidak sopan, tegur Lei Ji sambil tersenyum. Bai Lan tersenyum, lalu tatapannya perlahan menjadi gelap. Ia berkata, sejujurnya, itu masih tergantung pada penampilannya. Jika ia dapat memenuhi harapan, aku bersedia untuk menunangkan putriku kepadanya. Jika ia tidak dapat memenuhi harapan, aku tidak keberatan mengambil tujuh penguasa bintang cemerlang, diagram tablet Dewa Beladiri, dan bahkan barang-barang yang ditinggalkan oleh lima kaisar. Bagaimana aku bisa menyerahkan harta karun terbesar dari sepuluh ribu kerajaan kepada seonggok sampah? Lei Ji terkejut, lalu berkata, itu benar. Sepuluh ribu kerajaan bagaikan pedesaan jika dibandingkan dengan tiga wilayah kekaisaran. Kami hanyalah orang desa. Pemandangan Longchen berjalan bersama dengan dua putri iblis yang cantik itu langsung menarik perhatian banyak orang, terutama putri kecil, Soyeon. Dia menempel di sisi Longchen, mengajukan berbagai pertanyaan kepadanya dan berlari mengitarinya. Hal ini menyebabkan banyak orang langsung menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Harus diketahui bahwa kedua putri cantik itu adalah Dewi di hati para pemuda klan Guntur dan klan iblis. Tujuan mereka biasanya adalah agar kedua Dewi itu melihat mereka. Fantasi mereka yang paling berlebihan adalah menikahi kedua putri cantik itu dan menjadi menantu dari kepala keluarga klan iblis. Mereka akan membuat kedua wanita cantik itu siap sedia dan menaklukkan dunia. Tentu saja, ini semua hanyalah mimpi. Jika orang biasa bisa mendapatkan salah satu dari dua saudari cantik berstatus bangsawan dan berkekuatan jenius ini, itu akan menjadi berkah karena telah berkultivasi selama tiga kehidupan. Jika mereka bisa mendapatkan dua, itu mustahil bahkan jika mereka berkultivasi selama seratus kehidupan. Siapa bocah nakal ini? Mengapa putri Yaner tampak sangat tertarik padanya? Bahkan putri tertua pun berjalan bersamanya. Dan mereka berjalan ke arah kamar putri tertua dan termuda. Ya ampun, bahkan prajurit di tingkat ke-8 alam bela diri bumi tidak memenuhi syarat untuk memasuki kamar putri tertua dan termuda. Bagaimana bocah nakal ini bisa masuk ke sana? Anak nakal ini memiliki aura yang tidak dikenal. Dia hanya berada di tingkat ke-5 alam bela diri bumi. Dia bukan anggota klan iblis, juga bukan saudara kita. Dia anggota klan petir. Bagaimana dia bisa muncul di tempat ini? Ah, dia sangat dekat dengan putri Yaner. Dia harus dicincang sampai berkeping-keping. Longchen tidak mendengar apa yang mereka katakan. Atas permintaan Soyeon, Longchen sekarang memanggilnya Yaner. Yaner, kemarilah ke sisiku. Jangan bicara padanya, kata Susue yang berjalan di depan dengan tidak senang ketika melihat Longchen dan Soyeon berbicara dan tertawa. Oh. Soyeon menjulurkan lidahnya dengan patuh. Dia berjalan ke sisi Susue dan berjalan bersamanya. Dari waktu ke waktu, dia menoleh dan membuat ekspresi licik pada Longchen. Yaner, aku katakan padamu, aku tinggal di sebelahmu dan berkultivasi. Jika orang ini tiba-tiba menindasmu, segera hubungi aku. Aku pasti akan datang secepatnya dan segera membunuhnya, kata Susue di telinga Soyeon. Kakak, kamu benar-benar. Aku bukan orang seperti itu, kata Soyeon sambil tersenyum. Dengarkan aku. Susue meninggikan suaranya. Baiklah. Soyeon menatap adiknya dengan sedih dan berkata, dan aku berada di tingkat ketujuh alam bela diri bumi. Kau hanya bisa diganggu olehku. Bagaimana kau bisa menggangguku? 739. Yaner, kau kembali dulu. Ada yang ingin kukatakan padanya. Setelah menenangkan Longchen, Susue berkata kepada kakaknya. Tidak, Soyeon khawatir Longchen akan diganggu, jadi dia cepat-cepat berkata. Patuhlah. Susue meninggikan suaranya. Ia benar-benar geram dengan adiknya yang mengecewakan ini. Dadanya naik turun. Yaner, kembalilah. Kata Longchen langsung. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Susue ini. Suyan masih sangat patuh pada Longchen. Setelah Longchen selesai berbicara, dia menganggup patuh dan kembali. Setiap kali dia melangkah, dia akan melihat ke belakang tiga kali. Dapat dilihat betapa engganya dia untuk berpisah dengannya. Setelah Soyeon pergi, tatapan mata Susue menjadi dingin. Ia menatap Longchen beberapa saat dan berkata, Aku tidak tahu bagaimana kau bisa membuat ayahku percaya padamu, tetapi aku memperingatkanmu, jika kau punya pikiran buruk dan tidak bisa menyelamatkan adikku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia bersikap kasar padanya, jadi Longchen tentu saja tidak akan bersikap sopan padanya. Jadi mata Longchen menyipit dan dia berkata, Sejujurnya, apakah aku ingin menyelamatkan adikmu atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku punya caraku sendiri dalam melakukan sesuatu. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa pergi sekarang. Tidak perlu mengancamku. Jangan berpikir bahwa semua orang takut padamu, oke? Kata-kata kasar Longchen membuat Susue semakin marah. Dadanya yang mengjulang tinggi naik turun di depan Longchen. Dia ingin bergerak, tetapi dia memikirkan bailan dan menelan amarahnya. Dia berkata dengan dingin, jangan terlalu cepat senang. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tujuanmu? Kamu hanya ingin membingungkan adikku dan naik ke langit bersama ayahku. Aku pernah melihat orang-orang sepertimu sebelumnya, tetapi aku akan segera menghancurkan impianmu. Jangan berpikir bahwa tidak ada alkemis di ras iblis. Alkemis kita seratus kali lebih baik darimu. Tunggu saja, ketika aku memanggilnya, seorang alkemis palsu sepertimu secara alami akan terungkap. Tunggu saja. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Longchen terlalu malas untuk memperhatikannya dan menunjuk ke arah pintu. Hmm. Susue mendengus, berbalik, dan pergi sambil memutar pinggangnya yang menawan. Aroma harum juga perlahan menghilang. Merasa benar sendiri. Longchen tidak menatapnya. Setelah Susue pergi, Soyeon berjalan dengan hati-hati dan menatap Longchen dengan penuh rasa bersalah. Kakak, aku benar-benar minta maaf. Kakaku sangat takut pada orang asing, tetapi dia tidak seperti ini biasanya. Yaner, jangan khawatir. Aku tidak menyalahkanmu. Baiklah, aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Sepuluh hari kemudian, aku akan mengobatimu lagi. Selama kurun waktu ini, aku akan menjalani pelatihan tertutup. Tanpa izinku, kau tidak boleh menggangguku, mengerti. Alasan mengapa Longchen datang ke kota surga Cianwood adalah untuk berkultivasi. Energi langit dan bumi di kota surga Cianwood sangat padat. Bahkan lebih padat daripada tempat-tempat dengan energi langit dan bumi terpadat yang pernah dikunjungi Longchen sebelumnya. Berkultivasi di tempat ini sebenarnya adalah tempat yang sangat bagus. Tidak bisakah aku mengganggumu? Soyeon cemberut. Awalnya dia ingin bermain dengan Longchen setiap hari. Dia tidak pernah menyangka bahwa Longchen masih perlu berkultivasi. Namun, dia tidak berani mengganggu Longchen. Jadi, dia menganggup patuh dan berkata, Baiklah, Yaner mengerti. Jika ada sesuatu, aku akan datang dan mencarimu lagi. Jika adikku datang untuk mencari masalah denganmu, aku akan menghentikannya. Gadis baik, Longchen tersenyum. Setelah tinggal di sana beberapa lama, Soyeon akhirnya pergi. Longchen menutup pintu dan duduk bersilah. Kucing hitam kecil berbulu hitam itu keluar dari alam kekosongan besar dan naik ke meja kayu di sampingnya. Ia terkeke saat melihat Longchen dan berkata, Wah, keberuntunganmu dengan wanita benar-benar tidak buruk. Bahkan sebelum kau pergi ke suatu tempat, sudah ada beberapa gadis yang terjerat denganmu. Kurasa lebih baik kau tinggal di sini. Mengapa harus mencari Lingqi? Lihat, kedua putri ini, yang satu mendengarkan setiap kata-katamu dan yang lainnya menggodamu. Membawa kedua wanita cantik ini ke tempat tidurmu dan menikmati hal terindah dalam hidup adalah hal yang sangat indah. Aku heran berapa banyak orang yang akan iri padamu. Longchen menatapnya dengan dingin dan berkata, Apakah kamu keluar hanya untuk berbicara omong kosong? Kiten terus tersenyum dan berkata, Aku mengatakan yang sebenarnya. Bahaya dari domain kekaisaran jauh melampaui bayanganmu. Untuk karakter kecil sepertimu pergi ke istana Kaisar Roh Pedang yang sangat besar, kau hanya akan ditertawakan oleh orang lain. Siapa tahu, kau bahkan mungkin mati tanpa tempat pemakaman. Kau pergi ke sana murni untuk dipermalukan. Lebih baik tinggal di kota langit Cianwood. Dua wanita yang lembut dan lemah lembut, satu dengan temperamen dan perawakan yang berapi-api, dan satu dengan temperamen dan perawakan yang lembut. Selain itu, status mereka juga tidak rendah. Mengapa kau ingin menghancurkan kehidupan indahmu untuk mimpi yang ilusi? Longchen menggigit bibirnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kiten dengan dingin dan berkata, Apakah kamu ingin tahu alasannya? Aku akan memberitahumu. Itu karena aku Longchen. Bagi Longchen, itu adalah masalah yang sangat sederhana. Mengapa dia tidak menikmati hidupnya yang indah dan melangkah ke jalan abadi yang tidak bisa kembali? Mengapa dia meninggalkan hidup dan mati dan melangkah maju dengan berani, bertahan di ambang hidup dan mati berkali-kali? Tidak banyak alasan. Satu-satunya alasan adalah karena dia adalah Longchen. Melihat tatapan tegas Longchen, Kiten tersenyum canggung dan berkata, Dewa ini hanya bercanda. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Bagaimana mungkin Dewa ini tidak tahu karakter rendahan macam apa yang kamu, Longchen, miliki? He he, mari kita ganti topik. Misalnya, latar belakangmu, diagram Monumen Dewa Beladiri, warisan tujuh Raja Bintang Cemerlang, semuanya telah diketahui oleh orang lain. Apa? Mata Longchen membelalak tak percaya. Jangan remehkan ahli lainnya. Aku yakin orang bernama Bailan itu mungkin tahu kau telah memperoleh warisan Seven Brilliance Star Monarchs. Dia bahkan merasakan lima segel kaisar milikmu. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik, Bukan. Bahkan kau tidak menyadarinya. Dia sudah melihat latar belakangmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melihat ekspresi Kiten yang santai, Longchen tahu dia punya rencana. Anak kucing itu berkata dengan malas, jangan khawatir. Dia tidak menyerangmu saat itu juga karena Bailan pintar. Dia tahu apa yang boleh dan tidak boleh disentuhnya. Apa maksudmu? Longchen masih tidak mengerti. Bagaimanapun, tidak apa-apa asalkan kau percaya padaku. Kau datang ke sini untuk mengenal Bailan. Kurasa setelah melihat kartu trufmu, Bailan akan ingin melibatkanmu. Berdasarkan kepercayaannya yang mutlak padamu, membiarkanmu merawat putrinya yang berharga dan membiarkanmu tinggal di samping putrinya, dapat dilihat bahwa dia ingin kau memelihara hubunganmu dengan putrinya. Longchen tiba-tiba mengerti. Seperti yang diharapkan dari rubah tua. Aku sama sekali tidak mengerti. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan tetap berada dalam kegelapan. Longchen terkadang merasa bahwa dirinya terlalu ceroboh. Misalnya, jika Bailan tidak ingin menjeratnya, dia mungkin sudah mati. Tapi mengapa Bailan memperlakukannya dengan baik? Kurasa dia juga tahu tentang keberadaan dalam itu. Lihat, kekuatan garis keturunan Iblis Petir dan garis keturunan Dewa Angin hampir sama. Namun, garis keturunan Dewa Angin secara tirani mengambil alih dua wilayah sementara kekuatan garis keturunan Iblis Petir semuanya terkumpul di kota surgawi Cianwood. Dari sini, dapat dilihat bahwa Bailan ingin tetap bersikap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Dia terlalu takut pada dalang itu, jadi dia tidak berani menonjol. Dia masih mengerti prinsip menembak burung yang menonjol. Jadi, dia tidak akan menyentuhmu dan bahkan akan diam-diam menjalin hubungan denganmu. Baiklah, dapatku katakan bahwa kalian berdua tiba-tiba ingin menjalin hubungan satu sama lain. Pergilah ke neraka, tegur Longchen sambil tersenyum. Sepertinya aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di kota langit kayu hijau. Saat kultifasiku mencapai tingkat ke-6 alam bela diri bumi, aku akan pergi ke puncak tertinggi kota langit kayu hijau dan mengolah tubuh bintang tujuh mulia. Tentu saja, prasyaratnya adalah aku telah mengolah tubuh bintang tujuh mulia di dalam tubuhku. Itulah fondasi tubuh bintang tujuh mulia dan langkah biduk besar. Adapun senjata suci terakhir, medan bintang 3000, itu terlalu kuat. Aku akan menunggu sampai nanti. Segera, Longchen membuat rencana kultifasinya sendiri. Di Qianwood Sky City, dengan perlindungan Bailan dan Soyeon, Longchen bisa beristirahat dengan tenang. Namun, dalang di balik layar itu seperti duri dalam hati Longchen. Setelah ia memilah-milah pikirannya, Longchen meminta Kiten untuk membantunya berjaga. Ia kemudian dengan tenang membenamkan pikirannya ke alam taiksu dan mulai merenungkan metode kultifasi tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Sudah cukup lama sejak ia menembus tingkat ke-5 alam bela diri bumi. Sekaranglah saatnya baginya untuk menembus tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Prasasti dewa bela diri, di bawah naungan taiksu ki kelabu, memancarkan cahaya kelabu. Di bawah konsentrasi Longchen, sosok ilusi dengan cepat muncul di prasasti dewa bela diri. Kali ini, sosok itu sekali lagi mulai berlatih buku pegangan bela diri bumi dari level pertama alam bela diri bumi. Dari level pertama alam bela diri bumi hingga level ke-5 alam bela diri bumi, Longchen menemukan bahwa setiap kali dia meninjau, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Masih banyak kekurangan di level ke-5 alam bela diri bumi, tetapi sekarang, semuanya telah diperbaiki sepenuhnya. Setelah sekitar setengah hari, Longchen telah menunggu buku panduan tinju tingkat ke-6 dari alam bela diri bumi. Tepat saat ia mulai berlatih buku panduan tinju, suara Kiten tiba-tiba terdengar dari luar alam taiksu. Longchen tidak punya pilihan selain menarik pikirannya dari alam taiksu. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Kiten menatapnya dengan mata besar. Apa yang terjadi? Tanya Longchen tiba-tiba. Kenapa kamu tidak melihatnya sendiri? Anak kucing itu menggeliat malas. Longchen segera melihat dengan mata iblis pemakan jiwa. Seperti yang diduga, dia melihat Susue berjalan dengan marah bersama seorang pemuda tidak jauh dari pintu. Kakak, kakak laki-laki bilang tidak boleh ada yang mengganggunya saat dia berkultivasi, kata Soyeon cemas saat dia berdiri di depan Susue. Apa? Longchen pikir dia siapa? Dia datang ke kota langit kayu hijau milikku untuk berkultivasi. Aku bahkan tidak bisa mendekatinya. Mendengar itu, wajah Susue penuh dengan kemarahan. Tapi kakak sudah bilang, kata Soyeon dengan suara kecil. Apa maksudmu? Susue mendorongnya pelan dan berjalan mendekat. 740. Susue benar-benar gelisah. Hal ini membuat Longchen sedikit marah. Longchen membuka pintu dan tatapan dinginnya jatuh pada Susue. Longchen tiba-tiba keluar dan menatapnya dengan dingin. Susue benar-benar terkejut. Longchen tiba-tiba keluar dan menatapnya dengan dingin. Namun, dia langsung berpikir dengan marah. Orang ini hanya berada di level kelima alam bela diri bumi. Dia jauh dari lawanku. Mengapa aku harus takut padanya? Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih berani. Seperti Longchen, dia menatapnya dengan tatapan dingin dan berkata dengan nada mengejek, baguslah kamu keluar. Kupikir seseorang akan bersembunyi di dalam seperti kura-kura dan tidak akan keluar. Kakak, kok bisa ngomong gitu? Soyeon juga sedikit marah. Dia berdiri di samping Longchen dan dengan lembut memegang lengan baju Longchen. Dia berkata tanpa daya kepada Longchen, kakak, aku tidak bisa menghentikannya. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Betapapun tidak senangnya Longchen, dia tidak merasa marah ketika melihat gadis kecil yang penurut ini. Namun, Susue seperti lalat yang merepotkan. Bahkan jika Longchen tidak memprovokasinya, dia tetap akan merepotkan. Untuk apa dia kesini kali ini? Longchen menatap orang di sebelah Susue. Pemuda ini tampaknya seusia dengan Longchen. Tentu saja, Longchen tidak tahu usianya yang sebenarnya. Ketika Longchen menatap pemuda ini, dia juga menatap Longchen. Penampilan dan temperamen pemuda ini sangat mirip dengan Bailan. Dia pucat, tinggi dan kurus, dan memiliki temperamen yang dingin. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia memiliki hubungan apapun dengan Bailan. Mereka hanya memiliki temperamen yang sama, tetapi penampilan mereka berbeda. Bailan dapat melahirkan sepasang putri yang cantik, jadi penampilannya lebih baik daripada pemuda ini. Tentu saja, penampilan pemuda ini juga tidak buruk. Tampaknya para pria dari ras iblis memiliki temperamen yang mirip dengan Bailan He. Mereka memiliki semacam wajah pucat yang dingin dan suram. Pria muda ini sangat menonjol. Namun, dibalik penampilannya yang suram, Longchen dapat merasakan api yang menyala-nyala. Pada saat ini, pemuda itu juga menatap Longchen. Lalu dia berkata dengan suara serak, Putri Salju, apakah dia orang yang kamu bicarakan? Susue mengangguk dan berkata, itu dia. Apa pendapatmu tentang dia? Pemuda itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Soyeon dan berkata, Putri Yan, kemarilah dan biarkan aku melihatnya. Soyeon menatap Longchen lalu mengangguk, baiklah. Kakak Situ. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke sisi pemuda itu. Dia tampak agak takut pada pemuda ini, jadi dia tidak berani mendekatinya. Dia berdiri satu meter darinya dan menatap pemuda yang dingin itu dengan sedikit ketakutan. Longchen tiba-tiba teringat bahwa Soyeon sepertinya pernah memberitahunya sebelumnya bahwa ada seorang pemuda bernama Situ Yu di klan iblis kota surga Wichianwood. Sekarang Soyeon memanggilnya Saudara Situ, pastilah orang ini. Situ Yu menatap Soyeon sebentar dan mengerutkan kening. Ia melangkah maju dan menyentuh tubuh Soyeon beberapa kali dengan lembut. Tentu saja, ia tidak menyentuh bagian yang tidak sopan. Ia hanya melihat lengan dan pipinya. Setelah lama menatap, bahkan Soyeon tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Baru kemudian ia berhenti. Ia bertanya kepada Soyeon dengan sedikit ragu, Putri Yaner, tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Bagaimana kau tahu bahwa kau akan menjadi tua setelah sepuluh hari? Kau baik-baik saja sekarang. Tapi kakak yang bilang begitu, ucap Soyeon dengan wajah bingung. Mungkinkah kau telah ditipu oleh seseorang? Si Tuyu berkata sambil mengerutkan kening dan cahaya dingin keluar dari matanya ke arah tubuh Longchen. Tidak, ayah juga percaya pada kakak laki-lakiku. Soyeon berkata cepat. Dia mundur beberapa langkah dan datang ke sisi Longchen dan melanjutkan, sekarang, kakak laki-laki tinggal di sini bersamaku. Jika sesuatu terjadi padaku setelah sepuluh hari, dia akan membantu. Kakak laki-laki adalah seorang alkemis yang sangat kuat. Benarkah begitu? Si Tuyu berdiri. Dia adalah satu-satunya alkemis di kota Cianwood. Sekarang, ada alkemis lain di sini dan dia hanya berada di level kelima alam bela diri bumi. Melihat betapa dekatnya Soyeon dengannya, dia diam-diam tidak senang. Dia menatap Longchen sebentar dan dengan ringan mengejek, dari mana datangnya penipu ini. Kamu terlihat seperti ini dan kamu seorang alkemis. Apa yang bisa kamu buktikan bahwa kamu seorang alkemis? Ambilkan pil untukku. Benar sekali. Kau bahkan tidak bisa meminum pil. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau seorang alkemis? Su Sui juga tampaknya memiliki sesuatu pada dirinya. Dia menatap Longchen dengan curiga. Bahkan jika Bailan merasa tenang, dia tidak merasa tenang menyerahkan hidup dan mati saudara perempuannya kepada orang asing. Terlebih lagi, orang asing ini menatapnya dengan ekspresi yang sama sekali tidak menyenangkan. Entah aku seorang alkemis atau bukan, aku tidak perlu membuktikannya kepadamu, kata Longchen acuh tak acuh. Huff. Kura sakau hanya berpura-pura. Su Sui menatap Longchen dan berkata dengan nada mengejek. Tidak perlu bersikap keras kepala kepada kami. Selama kamu mengeluarkan sesuatu untuk membuktikan bahwa kamu seorang alkemis, kami akan membiarkanmu berpartisipasi dalam urusan Putri Yaner. Kalau tidak, bagaimana kami bisa merasa tenang? Kata si Tuyu dengan tegas. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, untuk menjadi seorang alkemis, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memadatkan api dan milikmu. Biarkan aku melihat api dan milikmu. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Dia juga tahu bahwa Bailan tampaknya sangat menghargai Longchen. Kalau tidak, dengan kekuatan Longchen, dia pasti sudah menarik Longchen keluar dari kota Cianwood. Mengapa dia bersikap begitu sopan kepada Longchen di sini? Setelah mengatakan itu, si Tuyu melihat bahwa Longchen masih tidak bergerak. Dia menatap Longchen dan dengan ringan mengulurkan telapak tangan kanannya. Ketika telapak tangannya terbuka, api hijau tua tiba-tiba muncul. Api itu melompat dan berkedip-kedip di telapak tangannya dan meledak dengan panas yang menyengat. Si Tuyu menyilaukan api hijau tua di depan Longchen untuk beberapa saat sebelum menyingkirkannya. Dia berkata, jangan banyak bicara. Keluarkan api danmu dan biarkan aku melihatnya. Tidak, kakakku tidak akan menunjukkannya padamu. So Yong tahu bahwa Longchen adalah seorang alkemis palsu. Jadi, dia segera berkata. Namun, dia masih muda dan tidak tahu bagaimana cara berbohong. Ketika dia mengatakan itu, terungkaplah fakta bahwa Longchen bukanlah seorang alkemis. Bahkan, jika Longchen benar-benar seorang alkemis, dia tentu tidak keberatan menunjukkan api dan nyak kepada mereka. Longchen, penyamaranmu akhirnya akan terbongkar kali ini. Aku lihat kau hanyalah seorang alkemis palsu. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan api danmu dan kau masih ingin menyelamatkan adikku. Jika ayahku tahu tentang ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Situ Yu, ayo pergi. Kita akan bicara dengan ayahku tentang ini sekarang. Ketika Susue melihat bahwa Longchen benar-benar tidak bisa mengeluarkan api pilnya, dia merasa lega. Akhirnya, dia punya bukti untuk pergi ke ayahnya. Dia masih sedikit tidak yakin setelah dimarahi oleh ayahnya dua kali. Kakak, jangan seperti ini. Soyeon begitu cemas hingga hampir menangis. Ia tahu bahwa kakaknya tidak seperti ini biasanya. Ia terlalu mengkhawatirkannya sehingga bersikap tidak masuk akal. Sayangnya kata-katanya tidak dapat meyakinkan Susue untuk tetap tinggal. Tunggu. Pada saat ini, suara Longchen terdengar. Susue dan Situyu berbalik. Susue menatap Longchen dan berkata, pembohong, apa lagi yang ingin kau katakan? Apakah kamu tidak ingin melihat api dan ini masalah yang sangat sederhana, kata Longchen dan dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Saudara laki-laki. Mata Soyeon menunjukkan ekspresi bingung. Dia tahu bahwa Longchen tidak memiliki api dan, jadi apa yang terjadi sekarang? Tepat saat dia bingung, nyala api merah darah kecil tiba-tiba muncul dari telapak tangan Longchen. Nyala api merah darah ini membakar dengan ganas. Dibandingkan dengan nyala api hijau Situyu yang menyedihkan, nyala api merah darah Longchen jauh lebih kuat dan ganas. Ini? Ini, setelah melihat api di telapak tangan Longchen, Susue dan Situyu saling memandang dengan linglung. Baru setelah Longchen menyingkirkan api gagak emas berwarna merah darah, mereka berdua tercengang dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki api dan? Tentu saja. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kakak adalah seorang alkemis yang kuat. Saat ini, wajah Soyeon penuh dengan kemarahan. Mereka berdua baru saja bersikap agresif, tetapi Longchen mengeluarkan dan fire miliknya. Ini merupakan tamparan di wajah mereka. Tentu saja, Soyeon masih tidak mengerti. Longchen jelas bukan seorang alkemis, jadi bagaimana mungkin dia memiliki api dan? Pada saat ini, Situyu dan Susue terdiam. Bahkan Susue tidak dapat menahan diri untuk tidak meragukan apakah pikirannya sebelumnya benar. Mungkinkah Longchen benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dan dia hanya mengukur hati seorang pria dengan tolok ukurnya sendiri? Bagaimanapun, bahkan ayahnya yang bijak memilih untuk percaya pada Longchen dan bahkan memarahinya. Jika Longchen bukan orang yang memiliki metode, mengapa Bai Lan melakukan ini? Dengan kata lain, jika Longchen benar-benar penyelamat adik perempuannya, namun dia menghalanginya dengan segala cara, terus-menerus membuat keadaan menjadi sulit baginya. Jika Longchen melarikan diri dalam keadaan marah, bukankah dia akan menyakiti adik perempuannya? Memikirkan hal ini, Susue merasa takut. Namun, si Tuyu, yang berada di sebelahnya, tidak yakin. Ia menenangkan diri dan berkata dengan dingin, tidak masalah apakah kau memiliki api alkimia atau kau seorang alkemis yang baik. Untuk menjadi seorang alkemis yang kuat, material, pengetahuan, api alkimia, dan sebagainya semuanya sangat penting. Aku tidak percaya kau dapat membuat obat yang bagus dengan Zenki milikmu dari alam bela diri bumi tingkat kelima. Bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang ingin kau pertaruhkan? Bagaimana? Longchen tidak pernah takut dengan provokasi, terutama saat ia harus menang. Masih ada 10 hari lagi. Aku juga bisa meramupil anti-penuaan. Saat itu, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Putri Liner, kita bisa berlomba untuk melihat siapa yang bisa meramupil yang bisa membantunya pulih. Kata Situ Yu dingin. Berjudi dengan nyawa orang lain, tidakkah menurutmu dirimu terlalu rendah? Longchen tidak menyetujui permintaannya. Terima kasih.